Ketika seorang dokter cantik meluluhkan hati komandan Tampan yang menjadi penyelamat hidupnya. Meskipun masih berusia muda, Yohsi Jin merupakan kapten yang memimpin pasukan militer khusus di Korea. Bersama sahabatnya yang juga wakil komandan bernama Seo Dayong, ia berhasil menjaga perdamaian walau mempertaruhkan jiwa raga. Pertemuan secara tak sengaja dengan dokter cantik bernama Kang Muyun membuatnya jatuh cinta. Akankah keduanya bisa bersatu setelah terpisahkan oleh sebuah insiden yang mengancam nyawa, langsung saja ke alur ceritanya. Cerita dimulai saat Seo Jin dan Dayong berada di sebuah pusat keramaian kota. Setelah lepas dinas, keduanya mendapati adanya seorang pencuri yang akan kabur. Sebagai seorang patriot, tentu saja keduanya tak bisa berdiam diri melihat adanya kejahatan. Dengan senapan mainan, keduanya berhasil membidik dengan tepat ke bagian kepala pencuri, hingga pria itu tersungkur dan kakinya terkilir. Karena korban pencurian tak mau bertanggung jawab dan menolak menghubungi polisi, si Jin dan Dayong memberikan pertolongan darurat serta menelpon ambulan. Setelah beberapa jam kejadian, barulah Dayong sadar jika HP-nya hilang, yang diakini diambil oleh pencuri yang baru saja ia tolong. Ketika tiba di rumah sakit, HP Dayong terjatuh saat perawat mengevakuasi pasien tersebut yang diketahui bernama Gibom. Saat itu masuk panggilan dari seorang wanita. Perawat mengatakan jika pemilik HP tersebut mengalami kecelakaan dan sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit. Seorang dokter cantik bernama Kang bertugas merawat pasien tersebut. Melihat pertolongan pertama yang diberikan pada Gibom membuat dokter Kang terkesan, karena menggunakan boneka sebagai penopang bagian leher. Dokter Kang lalu memberikan instruksi untuk melakukan ronsen sebelum memberikan terapi selanjutnya. Sementara perawat mengembalikan HP milik Dayong pada Gibom, karena mengira HP tersebut adalah miliknya. Saat itu dokter Kang terlihat menghadap Direktur Rumah Sakit dan menyerahkan beberapa makalah demi membantu seken Direktur menyelesaikan risetnya. Saat itu Direktur membahas mengenai wawancara yang akan dijalani dokter Kang agar bisa diangkat sebagai profesor. Kesempatan itu pun digunakan pasien untuk kabur, karena ia merasa akan lebih bahaya jika keluarga mengetahui keberadaannya di rumah sakit. Dari kejauhan dokter Kang melihat pasien itu kabur, kemudian melakukan pengejaran. Ia lalu membawa kembali pasien ke IGD karena menganggap semua itu adalah tugasnya, meski pasien sendiri tak ingin dirawat. Gibom masih berniat untuk kabur meminta izin ke toilet dan menyerahkan HP Dayong sebagai bahan jaminan. Beberapa saat kemudian muncul panggilan masuk, namun dokter Kang mengabaikannya. Ia mengira terpon tersebut berasal dari berandalan yang satu geng dengan pasien Gibom, karena di sana tertulis nama Big Boss. Padahal Big Boss adalah sebutan bagi Yosi Jin saat ia sedang bertugas militer. Sementara itu, Si Jin dan Dayong tiba di rumah sakit. Dengan segera ia mencari pria yang dimaksud untuk mendapatkan HP-nya. Sempat keduanya melihat gangster yang berkumpul tak jauh dari sana. Ternyata gangster tersebut sedang mencari keberadaan Gibom. Setelah menelpon beberapa kali, ternyata HP milik Dayong ada di kantong baju dokter Kang. Namun saat itu, Si Jin belum bisa mengambilnya karena dokter Kang mengira jika keduanya adalah wali pasien. Ia lalu meminta Si Jin menunggu di luar ruangan agar tidak mengganggu dalam bekerja. Pandangan pertama Si Jin pada dokter Kang sepertinya menimbulkan benih-benih cinta. Beberapa saat kemudian, dokter Kang bertemu dengan seorang tentara wanita yang bernama Myung Ju, yang tak lain adalah teman dekat Dayong. Myung Ju rupanya bergegas ke rumah sakit setelah mendapat kabar Dayong sedang dirawat. Ternyata Myung Ju juga satu angkatan dengan dokter Kang saat ia kuliah ke dokteran. Tapi keduanya terlihat saling membenci karena pernah memperebutkan seorang pria. Dokter Kang sempat mengira jika Myung Ju adalah pacar Gibom. Namun ia tak yakin karena seorang teman mengatakan jika pacar Myung Ju adalah bintara yang pangkatnya lebih rendah dari Myung Ju, yang saat ini berstatus perwira medis. Sementara di jalan sempit sekitar rumah sakit, Gibom berhasil kabur untuk kedua kalinya. Namun ia terlihat dianiaya karena menolak membayar denda setelah memutuskan keluar dari anggota gangster. Melihat kejahatan ada di depan mata, Si Jin dan Dayong merasa harus membantu Gibom karena mengingatkannya pada masa lalu. Saat itu Dayong bahkan mengaku sebagai kakak Gibom. Dayong lalu menantang gangster untuk bertarung dengannya. Ia mengatakan, jika menang maka mereka harus membebaskan Gibom saat itu juga. Karena anggota militer tak sulit bagi Si Jin dan Dayong mengalahkan gangster dengan tangan kosong yang membuat mereka lari terbirit-birit. Setelah kejadian itu, Gibom kembali dibawa ke IGD dengan wajahnya yang babak belur. Dokter Kang awalnya menuduh Si Jin yang menganiayanya, karena saat itu ia belum mengaku sebagai tentara. Melihat pria yang ia sayangi ada di hadapannya, Myung Ju merasa legah karena Dayong ternyata baik-baik saja. Kesalahpahaman itu pun berujung membahas hubungan keduanya yang kandas di tengah jalan. Karena perbedaan pangkat dan tak pernah mendapatkan restu dari ayah Myung Ju yang seorang jenderal. Sadarakan statusnya, Dayong memilih untuk mundur dan menjauh dari hidup Myung Ju karena yakin percintanya akan semakin rumit. Meskipun sampai saat ini Myung Ju selalu mencari Dayong dan mengharapkan ingin kembali padanya. Identitas Si Jin saat itu bisa dikonfirmasi setelah Myung Ju berkata, jika pria itu adalah teman anggota militer. Namun Si Jin harus menjalani pemeriksaan untuk membuktikan, jika ia bukanlah pelaku penganiayaan gibom. Melihat rekaman CCTV membuat dokter Kang kagum karena Si Jin membuat jera para gangster. Keduanya lalu saling menyebut nama dan berkenalan. Dokter Kang kemudian membantu mengobati luka di perut Si Jin karena terlihat mengeluarkan darah. Menyadari perhatian dokter Kang dengan wajahnya yang sangat cantik, Si Jin memohon agar wanita itu bersedia mengobatinya sampai sembuh. Ia meminta izin untuk datang setiap hari demi mendapatkan perawatan luka. Sementara Dayong terlihat membantu biaya pengobatan gibom karena merasa pemuda itu sebenarnya orang yang baik. Terlebih ia pernah menyabut medali emas pada bidang taekwondo. Keesokan harinya Si Jin dijadwalkan kontrol ke dokter. Namun saat itu dokter Kang masih melakukan operasi yang mengharuskannya menunggu hingga menjelang petang. Saat jam kerja usai dokter Kang menyempatkan diri menghubungi Si Jin dan meminta maaf karena membuatnya menunggu. Tak ingin menunda pertemuan, malam itu juga Si Jin meminta waktu dokter Kang untuk sekedar makan di kafe. Ajakan itu pun diterima oleh dokter Kang. Saat menjemput wanita itu di rumah sakit. Tak sengaja Si Jin melihat berita di televisi tentang penculikan anggota PBB oleh kelompok Taliban di Afganistan. Beberapa saat kemudian seorang atasannya menghubungi Si Jin dan memintanya bersiap untuk misi penyelamatan. Terpaksa Si Jin menunda kencanya dengan dokter Kang karena ia harus pergi menggunakan helikopter yang akan menjemputnya. Si Jin memberitahu dokter Kang agar ia menemunya di rooftop gedung. Saat itu Si Jin hanya berkata jika ia akan bertugas dan akan kembali lalu berniat mengajak dokter Kang nonton bioskop. Meski sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya, saat itu dokter Kang bersedia menerima janji kencan itu. Perlahan helikopter menjauh dari hadapan dokter Kang yang semakin membuatnya bertanya-tanya, siapakah Si Jin yang sebenarnya? Tujuh jam melakukan penerbangan, akhirnya tim Alpha tiba di lokasi. Mereka kemudian melakukan briefing untuk membahas strategi membebaskan para Sandra. Tim Alpha bahkan diharuskan melakukan simulasi dengan bertarung melawan tim dari negara lain untuk mengukur kemampuan masing-masing dan memastikan apakah mereka bisa dipercaya. Beberapa saat kemudian latihan gabungan dihentikan dan seluruh tim diperintahkan kembali ke tempat masing-masing tanpa meninggalkan dendam. Beberapa hari kemudian, misi penyelamatan pun akhirnya dilakukan. Dengan penuh kewaspadaan, tim Alpha dan Delta memasuki markas kelompok Taliban untuk membebaskan Sandra. Cukup sulit bagi mereka mencapai TKP karena banyak perangkap dan penembak Jitu di berbagai sudut. Berjam-jam bersih tegang menggunakan senjata. Akhirnya mereka berhasil menemukan keberadaan Sandra dan melumpuhkan para musuh hingga misi pun akhirnya selesai. Kembali ke negara Korea, sementara itu dokter Kang bersiap melakukan wawancara untuk mendapatkan gelar profesor. Tampak saingannya adalah seorang dokter bernama Kim yang tidak terlalu pintar namun ia selalu didahulukan karena putri dari pemegang saham. Meskipun belum mendapatkan gelar profesor, saat itu dokter Kim dipercaya menangani sebuah operasi yang mana ia juga meminta dokter Kang sebagai asistennya. Namun karena skill yang belum mumpuni sempat terjadi kegawat daruratan pasien karena mengalami perdarahan. Peristiwa itu pun membuat dokter Kang kesal karena seharusnya dokter Kim sadar akan kemampuan diri, terlebih nyawa pasien adalah taruhannya. Pada akhirnya pasien tersebut bisa selamat karena dokter Kang turun tangan membantu. Hari itu adalah hari yang sangat melelahkan bagi dokter Kang karena selain mengoperasi ia juga harus safe malam. Sedikit dokter Kang kepikiran tentang si Jin dengan terus memperhatikan foto rancenya beberapa hari lalu. Kesokan harinya dengan wajah yang lelah akibat begadang, dokter Kang dikejutkan dengan kedatangan si Jin yang menemuinya lebih awal dari jam kencan yang sudah keduanya sepakati. Akhirnya dokter Kang mengajak si Jin ke rumahnya karena ia harus membersihkan diri terlebih dulu. Sebelum kencan yang sesungguhnya, keduanya memesan makanan dan mengobrol santai. Saat di bioskop tiba-tiba si Jin mendapatkan telpon dari atasan karena harus menggantikan tim Bravo dalam sebuah misi. Meskipun kencan keduanya kembali gagal, namun dokter Kang tak bisa menghalangi kepergian si Jin dan mengatakan jika ia akan nonton film seorang diri. Beberapa saat kemudian dokter Kang juga menerima telpon dari rekannya yang mengharuskannya datang ke rumah sakit secepat mungkin. Ternyata hal itu berkaitan dengan gagalnya dokter Kang sebagai profesor pada angkatan saat ini. Hal itu disebabkan kepala rumah sakit memutuskan untuk mendahulukan dokter Kim. Beberapa rekannya sangat prihatin karena sebenarnya dokter Kang lah yang lebih pantas mendapatkannya karena kemampuannya yang jauh lebih hebat. Apalagi dokter Kang sudah menghabiskan sebagian waktunya di rumah sakit. Malam itu dokter Kang menangis seorang diri merat tapi kegagalannya dalam karir. Sempat terjadi keributan antara dokter Kang dan dokter Kim karena wanita itu justru menyuruh dokter Kang menggantikan jadwalnya untuk sesi wawancara esok hari. Tak butuh waktu lama bagi dokter Kang untuk melupakan kesedihan. Kesokan harinya ia tampil memukau menjawab pertanyaan presenter stasiun TV yang meliput program kesehatan rumah sakit Haesung. Sementara si Jin mendapatkan apresiasi dari atasan karena misi dan menjalankan perintah dengan tanggung jawab. Tim Alpha kemudian mendapatkan masa cuti 8 bulan dengan mengirim mereka ke sebuah daerah bernama Tabaiq di luar negeri. Berbeda dengan bawahannya yang bahagia karena tak ada tugas mendadak, si Jin justru bersikap biasa saja karena ia hanya diberi waktu 2 minggu untuk menemui kekasih dan keluarganya. Si Jin kemudian menemui dokter Kang di rumah sakit yang saat itu masih melakukan sesi tanya jawab. Malam harinya si Jin mengajak dokter Kang bertemu untuk meminta maaf karena sempat meninggalkannya begitu saja. Ia lalu menjelaskan konsekuensi pekerjaan sebagai anggota tim khusus yang harus siap berperang dan mengorbankan nyawa demi menyelamatkan nyawa orang lain. Ucapan si Jin seolah bertolak belakang dengan prinsip dan profesi dokter Kang sehingga keduanya merasa tak cocok untuk menjalin hubungan lebih serius. Dokter Kang lalu memutuskan untuk meninggalkan si Jin yang membuat hatinya kian terluka. Di tempat pemandian Dayong mengetahui jika seniornya gagal dalam percintaan, begitu juga dengan dirinya yang masih menghindari Myung Ju. Singkat cerita, tim Alpha tiba di divisi tabaik dan bergabung dengan tim lainnya. Mereka setiap hari disibukkan dengan berlatih fisik dan berbagai keterampilan lain sekaligus menjaga keamanan sekitar. Delapan bulan kemudian, atasan si Jin yang bernama komandan Park Byung-su sempat menegurnya. Karena si Jin mengabaikan perintah dengan menjenakan bahan peledak yang cukup berbahaya. Sebagai wakil komandan, Dayong harus menanggung kesalahan seniornya dengan berlari mengitari markas seharian. Keduanya memang bukan sahabat, tapi sudah seperti saudara seperjuangan. Seorang prajurit pangkat rendah sempat membuat si Jin teringat jika pemuda itu adalah Ki Bom, bekas pencuri yang pernah ia tolong yang kini bergabung dalam program militer. Berpindah pada rumah sakit Haesung, karena acara tersebut kepopuleran dokter Kang meningkat drastis. Ia dikenal sebagai dokter yang ramah, cantik, dan berwawasan luas. Dokter Kang kini juga dipercaya sebagai dokter penanggung jawab pasien VIP yang terdiri dari kalangan pejabat dan pemilik perusahaan. Setelah beberapa bulan berlalu, akhirnya dokter Kang berhasil meraih gelar profesor, sehingga ia terlihat meraihkan keberhasilannya itu bersama sahabat dan perawat terdekat. Sementara itu dokter Kim justru dicabut gelarnya karena dianggap kurang kompeten. Malam itu dokter Kang kembali mengingat momen perpisahnya dengan si Jin di atas rooftop gedung. Ia pun berpikir, apakah mungkin keduanya kembali dipertemukan? Keesokan harinya dokter Kang dan teman-temannya membahas mengenai program rumah sakit yang akan mengirim perwakilan tim medis ke sebuah daerah bernama Tabaik. Diceritakan, orang yang akan dikirim ke sana adalah staff yang tidak punya koneksi. Tiba-tiba dokter Kang mendapatkan undangan makan malam dari presdir yang bernama Tuan Han. Tak ingin mengecewakan atasan, dokter Kang menerima ajakan tersebut. Meskipun berstatus duda, namun dokter Song yakin menjalani hubungan dengan atasan akan membawa keuntungan bagi dokter Kang yang berasal dari keluarga biasa saja. Namun di luar dugaan, makan malam yang dimaksud ternyata adalah kencan mesum di sebuah kamar hotel. Dokter Kang yang merasa direndahkan memukul presdir Han dan menganggapnya sebagai pria brengsek. Karena merasa terhina, presdir Han menghukum dokter Kang dan mengirimnya sebagai ketua tim medis pada riset di divisi Tabaik. Pada akhirnya mereka pun tersadar jika riset tersebut tak lebih sebagai hukuman karena kawasan itu dikenal memiliki cuaca yang ekstrim. Terlihat mereka tiba di bandara setempat dan menunggu helikopter menjemputnya. Sempat presdir Han menghubungi dokter Kang dan berjanji akan memulangkannya ke Korea saat itu juga, asalkan dokter Kang bersedia menjadi kekasihnya. Mendengar ucapan tersebut, dokter Kang justru memaki atasannya, karena selain mesum, pria itu juga pengecut yang hanya bisa menggunakan jabatan demi meluapkan kekesalan pada bawahan. Si Jin sebenarnya sudah mengetahui jika romongan rumah sakit Haesung akan menuju ke tempatnya berada, yang bahkan diketuai oleh wanita yang pernah ia sukai. Betapa terkejutnya dokter Kang saat melihat si Jin ternyata adalah komandan militer yang akan datang menjemputnya. Melihat dokter Kang ada di hadapannya, si Jin mengabaikannya, karena ia harus memberikan pengarahan pada tim medis sekaligus memperkenalkan diri sebagai komandan di sana. Si Jin hanya memberikan sial dokter Kang yang terjatuh tanpa mengucapkan satu katapun. Setibanya di markas militer, tim medis beristirahat. Dokter Kang kemudian kedatangan seorang prajurit Ki-bom. Ia tak menyangka Ki-bom kini berubah drastis sebagai seorang tentara Korea. Dokter Kang mengira si Jin benar-benar sudah melupakannya. Padahal jauh dalam hati si Jin, ia masih memikirkan dokter Kang karena cintanya belum sempat terbalaskan. Sebuah paket datang untuk para anggota militer yang salah satunya adalah sebuah surat untuk Dayong, bertuliskan jika Myung Ju akan menyusulnya ke tempat tersebut. Di lain tempat, Myung Ju sendiri sedang menghadap seorang jenderal yang tak lain adalah ayahnya. Ia melapor akan segera berangkat ke divisi Tae Baik seperti yang sudah dicatwalkan. Saat itu sebenarnya ayah Myung Ju sangat keberatan karena ia tahu Dayong juga berada di sana. Namun pada akhirnya, jenderal Yeon mengizinkan putrinya bertugas karena Myung Ju mengancam akan mengundurkan diri dari militer jika ayahnya terus mencegahnya. Saat mencoba berkomunikasi dengan penduduk lokal, dokter Kang justru dihampiri banyak anak yang berebut meminta makanan. Sikap dokter Kang itu mendapat teguran dari si Jin karena melanggar zona terlarang. Sebuah kejadian lucu akhirnya membuat si Jin berkata, jika ia bahagia karena bisa kembali bertemu dengan dokter Kang. Menyadari si Jin membodohinya tentang adanya ranjau, dokter Kang justru marah karena ia dibuat panik akan hal tersebut. Dayong tak menyangka secepat itukah si Jin membuat dokter Kang menangis dan tak selera makan. Pertama kali bermalam di tempat yang asing, namun dokter Kang dan teman-temannya tampaknya tidak kesulitan untuk beradaptasi. Kesokan harinya, dokter Kang dan teman-temannya sangat terpesona melihat tentara yang berlatih yang memperlihatkan otot perutnya. Menyadari hal tersebut, si Jin memberikan perintah agar latihan segera dibubarkan. Sebelum melakukan riset, tim medis mengecek kesehatan tentara, termasuk mengambil sampel darah si Jin. Tiba-tiba, mereka digejutkan dengan suara penturan yang cukup keras yang diduga berasal dari kendaraan yang terguling. Setelah mengecek TKP, si Jin dan tim menemukan sebuah mobil bantuan PBB terguling dan menewaskan satu korban jiwa. Seorang lainnya yang terluka tampak panik saat si Jin menanyakan identitas keduanya dan barang yang mereka bawa. Setelah melakukan penyelidikan, ternyata pria tersebut adalah petugas PBB palsu yang hendak menyelundupkan senjata ilegal. Satuan polisi setempat berterima kasih karena tentara Korea membantunya menumpas para kriminal yang merosahkan. Setelah menangani kasus tersebut, si Jin dijadwalkan memberikan laporan pada atasan di sebuah markas pusat. Secara kebetulan, saat itu Dr. Kang mengalami susah sinyal sehingga Dayong menyarankannya ikut bersama si Jin menuju ke sebuah kota. Singkat cerita, Dr. Kang mendapatkan sinyal wifi di sebuah toko yang dimiliki wanita belesteran Korea Rusia bernama Yehua. Sementara si Jin melapor pada atasan jika ada sedikit masalah dengan penyelundup senjata ilegal. Letnan Byung-su memperingatkan si Jin agar menghindari kelompok tersebut karena setelah bertugas, keduanya akan mendapatkan promosi jabatan. Si Jin mendapat surat mutasi yang akan ditujukan pada Dayong agar ia segera kembali ke Korea. Perintah tersebut sepertinya berasal dari Jendral Yeon yang juga ayah Myung-ju. Ia tak ingin putrinya bertemu dengan Dayong di markas Tebaek. Mendengar keputusan itu, Dayong hanya bisa pasrah. Ia teringat akan kejadian beberapa bulan yang lalu saat ayah Myung-ju memintanya secara khusus untuk menjauhi putrinya. Jendral Yeon mencemaskan masa depan Myung-ju jika menikahi pria dengan pangkat yang lebih rendah. Dugaan Letnan Byung-su akhirnya benar juga. Terlihat penyelundupan senjata dipegang oleh seorang warga Amerika yang memiliki jaringan luas yang bahkan bersengkokol dengan polisi dalam bertransaksi. Selama perjalanan pulang, Si Jin memberi sedikit cerita mengenai awal mula pertemuan Dayong dan Myung-ju yang tak pernah mendapatkan restu dari Jendral Yeon. Karena Jendral tersebut justru berniat menjodohkan Myung-ju dengan Si Jin. Sebelum kembali ke kamp militer, Si Jin mengajak Dr. Kang ke sebuah daratan di mana sebuah kapal tua teronggok di sana. Setelah mengarungi laut yang sangat indah, keduanya menghabiskan waktu selama beberapa jam di tempat tersebut karena Dr. Kang ingin masuk ke dalam kapal. Si Jin mengatakan adanya sebuah legenda. Jika seseorang yang membawa batu dari tempat tersebut, maka dipercaya orang itu bisa kembali lagi. Sedikit Dr. Kang menjelaskan alasannya datang ke MediCube karena karirnya yang dihambat oleh atasan. Setelah sukarelawan ini berakhir, ia akan kembali mengejar impian sekalipun bukan lagi di kamar operasi rumah sakit. Malam harinya Dr. Song membuat makanan seadanya yang membuat mereka sangat menikmatinya. Berbeda dengan Dr. Ji Ho yang menganggap corok karena harus berbagi makanan dalam satu wadah. Ia kemudian menyendiri di suatu tempat karena tak selera makan. Beberapa saat kemudian, ia dihampiri oleh bocah yang kelaparan dan tiba-tiba pingsan dengan mulut berbosa. Segera Ji Ho membawanya ke klinik di saat Dr. Kang juga baru kembali ke kem militer. Mereka menduga bocah tersebut mengalami keracunan timbal dan kekurangan gizi. Saat akan beristirahat, terdengar suara sirine yang menandakan situasi darurat di area medis. Ternyata hal itu berkaitan dengan adanya seorang petinggi negara yang membutuhkan bantuan setelah melakukan kunjungan perjanjian perdamaian. Tak hanya tim militer yang bersiap dengan senjata masing-masing, tim medis juga diperintahkan berkumpul untuk menyambut kedatangan presiden yang dikabarkan sudah tak sadarkan diri. Letnan Byung-su yang ada di markas besar memantau perkembangan yang terjadi di kem tersebut menggunakan sambungan HT. Setelah melakukan pemeriksaan, Dr. Kang memutuskan untuk mengoperasi pasien tersebut karena adanya perdarahan organ dalam. Jika terlambat 20 menit saja, nyawa pasien dipastikan tak akan bisa tertolong. Sayangnya terjadi bersi tegang antara tim militer dan tim keamanan khusus presiden. karena mereka tak mengizinkan presiden tersebut di operasi dan menunggu dokter kepresidenlah yang akan datang. Di luar dugaan, Si Jin justru melanggar perintah atasan dengan mengizinkan Dr. Kang melakukan operasi sementara ia akan mengawasi keadaan. Tak ingin militer bertanggung jawab dalam hal tersebut. Berkali-kali, Letnan Byung-su mengingatkan Si Jin untuk menuruti keinginan pengawal seolah ia tak peduli bagaimana dengan nyawa pasien asalkan mereka terhindar dari masalah. Saat itu, Si Jin memberikan kepercayaan penuh pada Dr. Kang jika ia bisa mengoperasi pasien tersebut dan menyembuhkannya. Si Jin memilih untuk memutuskan sambungan komunikasi dengan Letnan Byung-su di saat Dr. Kang membawa pasien ke kamar operasi. Sementara itu di Korea, para petinggi dan jenderal bertemu untuk membahas kejadian ini. Tentunya agar tak menimbulkan kesalahan karena menyangkut kedua negara. Saat operasi berlangsung, pasien sempat mengalami penurunan tekanan darah karena perdarahan hebat. 30 menit kemudian, tim dokter presiden datang ke area medis tersebut. Dokter itu memastikan kondisi pasien setelah operasi, namun belum menyatakan apakah operasi tersebut sukses sebelum pasien siuman. Meskini apa pasien bisa tertolong, namun petinggi Korea dan jenderal tetap membutuhkan pembenaran dan menentukan siapakah yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Si Jin akhirnya dibebas tugaskan karena dianggap membangkang. Di depan pengawal khusus presiden, Si Jin menyerahkan semua senjata dan perlengkapan militer pada Dayong. Ia pun bersiap dikurung di sebuah ruangan hingga menunggu proses selanjutnya. Tak lama kemudian, Lieutenant Byung Su datang dan meluapkan kekesalannya di depan Si Jin karena Si Jin membahayakan karir anggota lain. Si Jin juga terancam gagal mendapatkan promosi kenaikan pangkat. Namun saat itu, tak ada raut kekecewaan pada wajah Si Jin. Ia pun berjanji akan bertanggung jawab sepenuhnya. Lieutenant Byung Su kemudian menemui Dr. Kang untuk menanyakan kondisi pasien. Ia juga memberitahu jika keputusannya mengoperasi pasien berdampak buruk pada karir Si Jin yang sudah diperjuangkan selama 10 tahun. Sembari menahan emosi, Lieutenant Byung Su meninggalkan kem militer. Ia juga memerintahkan Dayong agar segera kembali ke Korea. Malam itu juga Dayong mengemasi barangnya. Ia memberitahu Dr. Kang jika masih ada waktu 15 menit jika ingin berbicara dengan Si Jin. Wanita itu pun menangis melihat Si Jin berakhir di ruangan sempit. Ia meminta maaf dan menyayangkan pilihan yang dibuat Si Jin untuk mendukungnya mengoperasi pasien. Karena waktu yang sudah habis, Dr. Kang harus meninggalkan Si Jin dengan rasa bersalahnya. Singkat cerita, Presiden Arab akhirnya siuman dan kemudian dievakuasi dari tempat tersebut. Seorang komandan pengganti mengabarkan pada Dayong jika situasi di kem militer mulai terkendali. Dayong sendiri terlihat berada di bandara karena ia akan kembali ke Korea. Di waktu yang bersamaan, terlihat Myung Ju baru saja mendarat di bandara Tai Baik. Ia terlihat sangat bahagia karena akan bertemu dengan pria yang ia cintai dan bertugas bersama. Namun senyum itu berubah menjadi kesedihan karena pada akhirnya ia tahu Dayong akan dimutasi. Sikap dingin Dayong yang berbicara sebagai seorang bawahan semakin membuat Myung Ju merasa frustasi. Seketika ingatan masa leluhnya muncul tentang awal pertemuannya dengan Dayong saat menemani pria itu ke acara pernikahan sang mantan. Rupanya Myung Ju juga ingin meminta bantuan Dayong agar memberitahu si Jin jika keduanya sudah berkencan. Seperti yang kita ketahui, ayah Myung Ju memang berniat menjodohkan putrinya dengan si Jin. Namun Myung Ju tak pernah setuju akan hal tersebut. Karena merasa adanya kecocokan dan sering bersama, hubungan pura-pura itu pun berakhir menjadi hubungan pacaran. Karena Myung Ju begitu mengagumi ketulusan dan cara menghargai Dayong terhadap seorang wanita. Di lain tempat, Jenderal Yun mendapatkan informasi jika Presiden Arab ingin menghapus semua data mengenai operasi tersebut. Seolah tak pernah terjadi apa-apa karena Presiden sudah membaik. Ali-Ali mendapatkan pujian namun si Jin hanya dibebaskan setelah dua hari dikurung dan ia pun tetap menjalani sidang disipliner. Dr. Kang akhirnya bisa lega karena si Jin terbebas dan mendapatkan kembali jabatannya sebagai komandan. Keduanya kemudian mendapatkan undangan dari Presiden Arab untuk datang ke kediamannya. Ia sangat bersyukur karena berkat usaha Dr. Kang nyawanya bisa selamat. Dr. Kang dan si Jin mendapatkan sebuah kartu sakti yang bisa digunakan untuk mendapatkan apapun yang mereka mau selama berada di Arab. Bukan permintaan yang istimewa, si Jin justru meminta pengawal Presiden meminjamkan mobil karena ia ingin mengajak Dr. Kang jalan-jalan. Saat berada di sebuah kafe, si Jin kembali mendapatkan panggilan untuk melakukan upacara pemakaman seorang rekan militer. Terlihat juga seorang ketua sindikat perdagangan senjata yang memantau upacara tersebut dari kejauhan. Sepertinya pria itu bekas anggota militer karena pernah melakukan misi bersama si Jin. Kesokan harinya Dr. Kang baru mengetahui jika si Jin akan menjalani sidang disiplin di markas besar. Ia berniat menyusul si Jin karena merasa hukuman itu tidaklah adil. Si Jin diberi hukuman pemotongan gaji dan penundaan promosi jabatan. Protes Dr. Kang kepada Letnan Byung-Soo sepertinya sia-sia karena si Jin sudah menerima keputusan atasannya itu. Masih di sekitaran markas, si Jin bertemu dengan Myung-Joo. Melihat wanita tentara cantik ada di sana, si Jin terheran mengapa Myung-Joo tak membuka klinik di Gangnam karena ia juga seorang dokter. Myung-Joo saat itu berkata jika ia memiliki tujuan menjadi seorang jenderal. Melihat dokter Kang bersama senior, si Jin langsung membawanya pergi dari tempat itu dan mengajaknya berbicara di dekat tebing. Ia meminta dokter Kang berhenti mencampuri urusannya karena yang si Jin lakukan kemarin bukan semata-mata demi dokter Kang. Namun ia bertekad dengan tugasnya sebagai militer. Terlepas itu dilakukan dengan tujuan mulia, namun pelanggaran yang si Jin lakukan tak bisa diabaikan begitu saja. Pada saat itu dokter Kang mulai sadar jika kekhawatirannya tentang si Jin bisa menghambat pekerjaannya. Saat itu ia meninggalkan si Jin seorang diri karena sepertinya keduanya tak bisa saling mencintai. Menjelang malam si Jin akhirnya tiba di kamp militer. Ia lalu menuju dapur mengambil minuman yang sudah disiapkan jika mengalami hal tak mengenakan selama bertugas. Saat itu dokter Kang juga akan mengambil air minum dan tak sengaja bertemu dengan si Jin. Ia meminta maaf karena telah meninggalkan si Jin siang hari tadi. Setelah memikirkannya berulang kali, saat itu si Jin memberanikan diri mencium dokter Kang yang menawarkan minuman padanya. Dokter Kang sangat terkejut ketika si Jin mendaratkan ciuman di bibirnya. Namun ia menghindar ketika si Jin akan mencium untuk kedua kalinya. Kesokan harinya seorang pria bernama Tuhan Go memperkenalkan diri sebagai wakil manajer pembangun pembangkit tenaga surya yang dimiliki grup Hyesung. Beberapa saat kemudian pria bernama Tuhan Jin menghampiri mereka yang juga adalah manajer kepala. Tuhan Jin mengatakan juga ia akan bertanggung jawab mengenai pembangkit listrik tersebut. Di lain tempat dokter Chio memberitahu dokter Kang jika pasien anak yang keracunan telah kabur dan meninggalkan sebuah denah rumahnya. Dokter Kang berniat pergi ke sana karena anak tersebut harus minum obat secara tuntas. Di sana keduanya melihat kehidupan warga yang memprihatinkan karena minimnya bahan-bangan. Sementara itu di markas pusat Myung Ju melapor pada let call Byung Su jika ia menerima penugasan di kem militer. Saat itu ia menelpon seorang teman Dayong di Korea untuk segedar mencari tahu bagaimanakah kabar Dayong di sana. Kembali pada dokter Kang dan si Jin yang selesai menyantap makanan di sebuah restoran. Saat itu si Jin melihat penjahat yang sebelumnya menyamar sebagai anggota PBB untuk menyelundupkan senjata. Merasa terancam si Jin menyuruh dokter Kang pulang terlebih dulu karena ia akan menemui kedua penjahat tersebut. si Jin menduga penjahat itu memiliki koneksi polisi sehingga kini sudah dibebaskan. Betapa terkejutnya si Jin saat mengetahui kepala sindikat tersebut adalah bekas rekan militer dalam misi beberapa tahun silam yang bernama Argus. Rupanya Argus berniat mengkhianati negara dan bahkan mengacam si Jin agar tidak mengusik bisnisnya. Menurut Argus menjalani bisnis tersebut jauh lebih menguntungkan ketimbang bertarung nyawa untuk kepentingan negara. Kekecewaan terlihat di wajah si Jin karena dalam misi tersebut ia kehilangan nyawa senior demi menyelamatkan nyawa Argus. Kembali pada dokter Kang yang menemui seorang dokter lepas yang juga pemilik bengkel yang akrab dengan si Jin. Dari pria itu dokter Kang dipinjami mobil untuk kembali ke kem militer. Saat di perjalanan dokter Kang mengalami kecelakaan yang mengakibatkan mobilnya tergelincir hingga ke ujung tebing. Beruntungnya ia masih bisa menelpon si Jin untuk memberitahu jika nyawanya sedang di ujung tanduk. Beberapa menit kemudian si Jin datang menyelamatkan dokter Kang meskipun keduanya harus terjun ke laut bersama mobil tersebut. Saat berhasil mencapai daratan si Jin memberikan nafas bantuan dan RCP pada dokter Kang yang saat itu tak sadarkan diri akibat terlalu banyak menelan air. Meskipun sangat syok berat dengan kejadian tersebut dokter Kang bersyukur karena si Jin berhasil menyelamatkannya. Keduanya kembali ke kem militer dalam keadaan basah kuyup. Sembari menghangatkan badan dokter Kang saat itu menanyakan apakah yang telah dialami si Jin sebelum datang menyelamatkannya karena saat itu dokter Kang sempat mendengar suara tembakan dari bengkel Daniel. Saat itu si Jin enggan membahasnya ia hanya berkata mobil Daniel akan dievakuasi keesokan harinya. Daniel syok melihat kondisi mobilnya yang rusak parah dan sempat tenggelam di dasar laut. Si Jin yakin Daniel bisa memperbaikinya sendiri karena selain berprofesi sebagai dokter pria itu mahir dalam hal peralatan. Ia kemudian memberikan pesanan si Jin berupa HT yang bisa digunakan dokter Kang dan timnya karena lebih praktis dari ponsel. Beberapa saat kemudian keduanya dikejutkan dengan kedataan Myung Ju. Melihat si Jin dekat dengan gadis itu membuat dokter Kang sedikit cemburu hingga berniat menguping pembicaraan. Myung Ju rupanya melapor jika ia akan berada di kem tersebut dan menanyakan adakah hubungan dokter Kang dengan si Jin. Berpindah di markas Argus terlihat ia sedang bekerja sama dengan manajer Jin dalam menjual beli berlian. Entah dari mana manajer Jin mendapatkan berlian tersebut namun sepertinya ia secara rutin menyetorkannya pada Argus meskipun harus mengorbankan seorang nyawa temannya. Setibanya ia di gedung pembangkit tenaga listrik yang bernoda darah dengan wajahnya yang pucat. Sementara itu di Korea Dayong kembali menjalani rutinitas sebagai pelatih pasukan penembak. Saat itu ia dipanggil Jendral Yeon untuk melaporkan perekrutan anggota tim Alpha yang baru. Ia kemudian membahas mengenai sikap Myung Joo yang menuduh ayahnya melakukan mutasi Dayong tanpa alasan. Namun saat itu Dayong mengatakan jika ia memahami rasa cinta seorang ayah pada putrinya jika jatuh ke tangan pria yang tidak tepat dan diragukan masa depannya. Dayong mengaku sudah kalah dalam hal memperjuangkan cinta Myung Joo. Setiap panggilan dari wanita itu pun selalu Dayong abaikan agar Myung Joo berhenti berharap. Myung Joo sendiri masih belum bisa berbaikan dengan Dr. Kang. Ia terlihat menyentil tugas tim rumah sakit Haesung ke area tersebut yang hanya sekedar memberikan vaksin dan berfotoria. Dr. Kang mengatakan alasannya pergi ke sana adalah untuk mendonasikan klinik yang disebut mediklub kepada PBB. Tim medis kemudian melakukan rapat di aula yang sering digunakan para tentara. Tiba-tiba si Jin menghampiri Dr. Kang karena ada yang ingin dibicarakan yang membuat semua tim membubarkan diri. Dr. Kang saat itu masih bersikap sinis karena masih cemburu melihat kedekatan si Jin dengan Myungju. Sementara itu dokter yang lain justru sibuk memainkan HT bersama para perawat seolah mereka adalah tentara militer. Malam harinya Dr. Kang mendapat kabar jika si Jin meninggalkan area teh baik karena harus menghadiri acara pensiun ayahnya. Si Jin membahas mengenai cuman keduanya beberapa waktu lalu. Ia pun ragu apakah harus menyesalinya atau harus meminta jawaban dari Dr. Kang mengenai status keduanya. Saat itu Dr. Kang berkata ia masih membutuhkan waktu untuk berpikir karena pertemuan ini masih terlalu singkat untuk saling mengenal. Kesokan harinya Dr. Kang tak menyangka jika si Jin bahkan pergi tanpa berpamitan padanya. Setibanya di Korea si Jin langsung menemui sang ayah yang akan purna tugas. Meski sempat ditunda masa promosi namun ayah Tusan si Jin menyelamatkan pasien sudahlah tepat. Dari perbincangan itu diketahui ibu si Jin sudah lama meninggal dunia. Setelahnya si Jin menemui Dayong yang masih bertugas melatih para taruna. Cara Dayong melatih mereka ternyata cukup keras yang sebenarnya membuat bawahan merasa tersiksa. Saat itu Dayong mengatakan jika ia hanya menjalankan tugas. Malam itu Dayong dan si Jin terlihat berada di sebuah kedai minuman. Tak sengaja keduanya bertemu dengan taruna yang pernah dilatih oleh Dayong yang sepertinya masih menaruh dendam. Mereka pun merasa Dayong melatihnya dengan cara yang terbilang sangat kejam. Dayong kemudian mengajak si Jin kabur karena ternyata puluhan taruna ada di kedai tersebut. Mereka bahkan mengejar Dayong dan si Jin dan berniat mengajaknya berkelahi. Dayong kemudian kembali ke rumah sementara si Jin pulang menggunakan bus sembari mengingat kebersamaannya dengan dokter Kang. Untuk pertama kalinya sejak memutuskan untuk menjauh Dayong akhirnya mengangkat telepon dari Myung Ju. Meskipun saat itu ia tak mengucapkan satu katapun. Tapi bagi Myung Ju mendengar hembusan nafas pria yang ia cintai sudah membuatnya beberapa anak-anak untuk membersihkan badan dan membagikan camilan. Hal itu pun mengingatkannya pada si Jin yang selalu membantu melakukan hal tersebut. Singkat cerita tim medis akhirnya dipulangkan karena tugas mereka telah selesai. Dokter Kang menemui Daniel yang pada akhirnya berhasil memperbaiki mobilnya. Dokter Kang berniat memberikan sejumlah uang untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. Ia justru meminta dokter Kang melakukan donasi untuk warga lokal yang kelaparan. Sebelum meninggalkan mediklub dokter Kang menghitung cadangan obat dan alat medis yang ada di sana. Ia kemudian dihampiri oleh Myung Ju yang masih penasaran apakah dokter Kang mencintai si Jin. Saat itu ia menelpon si Jin untuk mengetahui respon dokter Kang yang terlihat tersipu malu. Begitu juga dengan si Jin yang selalu melaporkan kegiatan sehari-hari dayong agar Myung Ju tak kepikiran. Beberapa saat kemudian tim medis berfoto sebelum berpamitan dengan tentara militer sebagai bentuk terima kasih dari komandan divisi mereka akan diterbangkan menuju bandara Tebaik sehingga tak perlu melewati jalur darat berjam-jam lamanya. Mereka pun membagi menjadi dua kelompok karena penerbangan tak bisa dilakukan sekaligus. Rombongan dokter Kang dokter Song dan beberapa perawat kebagian penerbangan awal. Berpindah di bangunan pembangkit tenaga listrik Haesung Manager Jin terlihat menyembunyikan berlian di perangkas yang ia simpan di bawah lantai. Kemungkinan berlian itulah yang akan ia janjikan pada argus tempoh hari. Di saat para pekerja konstruksi sedang melakukan aktivitas tiba-tiba terjadi kuncangan hebat yang ternyata adalah gempa bumi. Mereka tak menyangka di hari yang begitu cerah bencana justru datang yang membuat mereka terperangkap dalam bangunan yang runtuh. Guncangan yang sangat kuat juga terjadi di kamp militer yang menghancurkan sebagian besar klinik dan tempat tinggal tentara. Myung Jo berusaha menyelamatkan pasien dan perawat yang ada di sana. Di atas helikopter dokter Kang dan teman-temannya menyaksikan betapa mengerikannya bencana tersebut yang membuat mereka khawatir. Si Jin juga mendapat laporan bencana tersebut. Ia pun bergegas berkumpul dengan tim khusus menuju ke tempat yang dimaksud. Kekhawatiran juga dialami Jendralion yang memerintahkan anak buahnya mencari tahu situasi detail baik. Pres dirhan tampak panik karena tim medisnya belum kembali bertugas. Sebesar apapun biaya yang harus dikeluarkan baginya tak masalah yang penting nyawa tim medis bisa diselamatkan. Ia pun memerintahkan militer mengirim bantuan secepatnya. Jendralion berkata jika ia akan mengirim pasukan terbaik untuk misi penyelamatan. Mereka yang dikirim talent adalah si Jin, Daeyong, dan tim bergabungan. Di lain sisi helikopter yang membawa rombongan Dr. Kang memutuskan mendarat di sebuah bandara setelah mengetahui adanya gempa bumi di Taibaik. Dr. Kang memaksa komandan sementara untuk kembali ke kem militer dan kawasan pembangkit listrik karena mereka pasti membutuhkan bantuan tim medis. Singkat cerita mereka tiba di medikub dan segera berbaur dengan yang lain untuk mencari korban luka. Terlihat Myung Jo memberikan pertolongan pada Gipom yang mengalami patah tangan. Beberapa saat kemudian Myung Jo mendapat kabar buruk jika pembangkit tenaga listrik telah hancur. Tak menunggu lama mereka bergegas menuju tempat itu dan menemukan banyak korban luka. Dr. Kang memberi instruksi untuk menandai pasien sesuai tingkat keparahan dan harapan hidup. Di saat tim medis dan militer menyelamatkan nyawa banyak orang, manajer Jin justru sibuk memikirkan cara untuk mencari akses masuk ke kantor karena ia harus mencari barang berharga yang tak lain adalah berlian. Sementara itu nasib tragis justru menimpa Tuan Kok yang terjebak dalam ruangan bersama pekerja tua terlihat ia tak bisa menggerakkan badannya sama sekali keduanya pun berteriak sekeras mungkin namun belum ada yang mendengar karena gagal menyelamatkan nyawa pasien membuat dokter Chi Ho terpuruk dan tak bisa mengendalikan diri ia pun merasa bersalah karena terlambat menanganinya dari pagi hingga malam mereka tanpa henti bekerja dengan keras mencari adakah korban yang masih belum tersentuh di tengah rasa lelah yang teramat sangat suara helikopter terdengar dan ternyata membawa tim penyelamat si Jin melihat si Jin akhirnya kembali ke tebaik membuat dokter kang merasa menemukan sesuatu yang hilang dari hatinya begitu juga dengan si Jin yang sangat lega melihat dokter kang dalam keadaan selamat setelah ledakan pembangkit listrik yang terjadi di tebaik si Jin segera kembali ke sana dan bekerja sama dengan tim untuk mengevakuasi para korban namun setibanya di sana manajer Jin justru mencoba menghalangi mereka karena urusan pribadi ia mengaku ingin mengambil dokumen penting yang tertinggal di bawah rarontuhan tersebut mendengar hal itu si Jin segera bertindak dan mengusir pria itu dari sana manajer Jin tak mau berhenti sampai disitu saja ia mencoba proses evakuasi ia beranggapan orang-orang di sana pasti sudah meninggal dunia namun si Jin dan Dayong tak peduli dengan perkataan orang itu dan terus memerintahkan pasukan segera melakukan evakuasi mereka pun terjun ke dalam untuk mencari para korban yang masih belum diketahui saat pasukan lain diminta untuk mencari korban jiwa di sekitar runtuhan para dokter ditugaskan untuk mengobati korban-korban yang terluka di situasi darurat ini para dokter hanya bisa mengobati mereka dengan alat dan obat seadanya saat itu dokter Kang dan Myung yang masih berselisih dibuat bingung oleh seorang korban yang sedang sekarat dokter Kang segera meminta Myung untuk mengoperasi pasien tersebut mau tak mau Myung harus mengoperasi pasien tersebut di tempat yang sebenarnya kurang steril di bawah reruntuhan ini rupanya dua diselamatkan karena posisi keduanya sangat sulit untuk dijangkau dua korban tersebut adalah Manager Ko dan seorang pria tua yang tertusuk besi bangunan saat berhasil memindahkan reruntuhan bangunan dari pintu masuk para petugas akhirnya menemukan keduanya namun sayangnya Manager Ko tak langsung bisa dievakuasi karena benda menipa keduanya tersambung satu sama lain jika salah satunya diselamatkan sama artinya dengan mengorbankan yang lainnya si Jin yang tak bisa mengambil keputusan segera memanggil dokter Kang awalnya dokter Kang tak berani untuk memutuskan siapa yang harus dikorbankan namun si Jin terus saja mendesak karena waktunya yang tidak banyak di saat yang bersamaan pria yang tertusuk besi bangunan terus meminta tolong padanya agar mereka segera menyelamatkannya sementara Manager Ko berkata jika ia disana untuk menghidupi dan menyekolahkan tiga putranya kondisi ini pun membuat dokter Kang dan si Jin merasa dilema tak lama kemudian mereka pun memutuskan untuk menyelamatkan pria tua yang tertusuk besi karena kemungkinan selamat jauh lebih besar dibandingkan dengan Manager Ko mereka pun membawanya ke ruang operasi sementara Manager Ko yang tadi bersamanya terpaksa harus dikorbankan di lain tempat terlihat dokter Lee Chihon yang juga sedang mencoba menyelamatkan seorang wanita berijab yang terluka akibat tertimpa besi ia mencoba memberikan anestesi agar wanita itu tidak merasakan sakit ketika diobati namun saat itu ternyata ia sedang hamil dan akan sangat berbahaya jika Chihon melakukan anestesi tak punya pilihan lain wanita ini harus rela menahan sakit ketika Chihon menarik kakinya sekuat tenaga setelahnya Chihon pun membawanya ke ruangan medis berhasil menyelamatkan beberapa korban jiwa para petugas kini fokus untuk mengangkat reruntuhan bangunan tersebut mereka mencoba untuk memotong kabel-kabel dan besi bangunan untuk mempermudah evakuasi yang akan dilanjutkan esok hari setelah melakukan evakuasi selama 48 jam si Jin mengumpulkan pasukan kemudian meminta mereka makan dan beristirahat di lain tempat terlihat Myungjo yang mendatangi Dayong dan bertanya apakah tujuan Dayong kesana karena khawatir kepada Myungjo atau karena perintah sang jenderal Dayong yang masih mempertahankan egonya menjawab jika ia bertugas di tempat yang paling berbahaya padahal saat itu Myungjo sangat berharap jika jawabannya adalah karena Dayong mencintainya Myungjo pun bertanya bagaimana jika seandainya ia terluka Dayong hanya terdiam dan meminta maaf karena selama ini selalu menghindar dari wanita tersebut Dayong tak bisa lagi menahan dirinya dan segera memeluk Myungjo keesokan harinya dokter Kang kembali ke ruangan medis untuk melihat perkembangan pasien yang sedang dirawat beberapa di antara mereka terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya dan ada juga yang sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda perkembangan hal itu pun membuat dokter Kang sedikit khawatir ia kemudian melihat daftar korban jiwa dalam kejadian tersebut rupanya ledakan membangkit listrik membuat 18 orang tewas dokter Kang teringat dengan para korban dan kenangan mereka selama berada di sana saat itu terlihat dokter Kang sangat bersedih dengan kejadian ini dalam waktu singkat ia menyaksikan banyak kematian yang diluar dugaan padahal sebelumnya ia sudah terbiasa melihat kematian para pasien si Jin yang juga berada di sana hanya bisa melihat dokter Kang dari kejauhan tak lama kemudian seorang tentara menghampirinya dan melihat luka di bahu si Jin sebelumnya si Jin tidak menyadari luka tersebut karena fokus menyelamatkan orang lain dalam waktu bersamaan dokter Kang mendekati mereka dan meminta si Jin untuk segera ikut dengannya untuk diobati lukanya dari situ dokter Kang sangat sadar jika si Jin sangat mengkhawatirkannya ia pun berkata jika sejauh ini ia baik-baik saja dan sudah terbiasa melihat kematian mendengar hal tersebut membuat si Jin merasa lebih baik dan berterima kasih padanya karena sudah ikut berjuang dokter Kang yang merasa diantara sedih dan bahagia pun segera meninggalkan si Jin namun si Jin yang tak bisa membiarkan dokter Kang bersedih segera mengejarnya dan memperlihatkan bintang-bintang yang bersinar indah di malam hari bukannya merasa senang dokter Kang justru sedih karena bintang itu bersinar terang di saat kondisi seperti ini beralih keadegan selanjutnya ternyata manajer Jin menghentikan proses evakuasi bukan tanpa alasan di dalam bangunan tersebut terdapat berlian berharga milik David Argus dan ia ingin segera mengambil berlian tersebut karena tempoh hari usaha mengambil berlian itu gagal kini manajer Jin harus menanggung akibatnya ia disiksa habis-habisan oleh pria tersebut dan diancam jika tidak bisa mengambilnya secepat mungkin tak ingin mendapatkan masalah lagi keesokan harinya saat proses evakuasi masih berlanjut manajer Jin secara sepihak menggerakkan pasukan untuk menyingkirkan reruntuhan bangunan padahal di bawah sana masih ada banyak korban jiwa di saat yang bersamaan terlihat dokter Ji Ho yang mencoba menyelamatkan seorang pria muda bernama Kang Min Jae yang berada di basement lantai 3 saat mencoba meraih tangan Min Jae tiba-tiba bangunan tersebut bergetar yang membuat Ji Ho ketakutan dan segera meninggalkannya getaran ini pun mengakibatkan lubang yang tadinya terbuka kembali tertutup dan Min Jae terjebak di sana pasukan kembali ke dalam untuk memastikan apakah ada orang yang masih di sana mendengar adil suara keras Min Jae segera meminta pertolongan tak lama kemudian si Jin segera mengambil obat-obatan dan berusaha menemukan orang tersebut tak butuh waktu lama bagi si Jin untuk menemukan Min Jae setelah 3 hari di dalam reruntuhan itu Min Jae akhirnya berhasil ditemukan dan selamat dengan arahan dokter Kang ia mencoba untuk memberikan bantuan medis namun rupanya hal ini malah membuat Min Jae terkena alergi tak lama setelahnya manajer Jin kembali berusaha dan mencoba untuk menyinggirkan reruntuhan di atas yang mengakibatkan getaran kembali terjadi getaran ini membuat pintu masuk gedung kembali tertutup dan keduanya terjebak di sana si Jin yang takut Min Jae terkena reruntuhan segera melindunginya yang membuat tubuhnya justru terkena reruntuhan saat itu Min Jae panik dan mengira jika si Jin sudah tewas tak lama kemudian si Jin terbangun dan menulis sesuatu di perban yang ada di tangan Min Jae ia khawatir jika dirinya tak bisa selamat dan Min Jae terluka sehingga ia menulis identitas Min Jae di perban tersebut agar petugas medis tidak kesulitan menemukannya nanti sementara dari atas sana Daeyong berusaha untuk menghentikan manajer Jin setelahnya ia pergi ke bawah untuk menyelamatkan keduanya setelah berhasil menemukan si Jin Daeyong segera membawa Min Jae terlebih dulu melihat Min Jae yang berhasil selamat membuat dokter Ji Ho terlihat sangat panik ia pun merasa bersalah karena telah meninggalkan pria itu sendirian di bawah sana Min Jae segera dibawa ke ruangan medis untuk mendapatkan perawatan dokter Ji Ho mencoba untuk menepus rasa bersalahnya ia mendekati pria tersebut dan membantu namun rupanya Min Jae yang kesal pada dokter Ji Ho menolak bantuan tersebut ia tak bisa menyembunyikan kekesalannya dan menganggap Ji Ho tidak layak disebut sebagai dokter setelahnya Min Jae pun bertanya dimanakah manajer Ko berada sebelumnya manajer Ko berulang kali memperingatkan Min Jae untuk menggunakan helm agar terhindar dari bahaya namun sejak kemarin ia tidak melihat pria tua itu teman-temannya pun segera menunjukkan daftar korban jiwa pada Min Jae melihat nama manajer Ko ada di sana sontak Min Jae menangis histeris yang membuat Ji Ho semakin merasa terluka di waktu yang bersamaan dokter Kang baru sadar jika si Jin masih terjebak di sana namun tak lama kemudian si Jin kembali ke atas dan memastikan jika ia baik-baik saja mengetahui dokter Kang sedang khawatir ia pun meminta pasukan untuk segera membawanya ke ruangan medis di luar dugaan manajer Jin kembali berulah ia marah-marah pada semua orang karena telah menghentikan rencananya Dayong terlihat sudah muak dengan orang ini karena sudah membahayakan orang lain tak segan untuk menghajarnya yang membuat si Jin hanya tersenyum singkat cerita si Jin akhirnya dibawa ke ruangan medis untuk mendapatkan perawatan tak lama kemudian Ki Bom datang dan meminta si Jin untuk menghadap atasan dokter Kang yang tak tahu apa-apa soal dunia militer justru meminta atasan itu yang datang menemui si Jin jika ada sesuatu yang penting benar saja pria itu justru datang ke lokasi untuk menemui si Jin tujuan kedatangan pria itu ke TKP hanya untuk memberitahu jika beberapa hari ke depan tim medis akan dipulangkan mendengar hal itu keduanya terlihat murung dan bersedih karena mereka akan berpisah setelahnya setelahnya manajer Jin menemui letnan dan mengatakan jika para tentara itu telah menyakitinya ia akan menuntut mereka karena telah melakukan kekerasan padanya yang membuatnya terluka manajer Jin mengira jika letnan akan membelanya namun letnan tersebut berkata jika ia akan menuntut balik karena manajer Jin justru mengacaukan proses evakuasi dan membahayakan nyawa para korban keesokan harinya dokter Kang segera mengumpulkan pekerja medis dan menyampaikan pesawat akan datang menjemput mereka ia meminta mereka untuk segera kembali ke Korea namun sayangnya pesawat itu tak bisa membawa mereka secara bersamaan sehingga harus bergantian jika mereka memutuskan untuk tetap berada di sana ia tak bisa berjanji kapan pesawat selanjutnya akan datang menjemput mendengar hal tersebut membuat pekerja medis lain kebingungan akankah mereka tetap di sini atau kembali pada keluarga mereka tak lama kemudian sebagian pekerja medis memutuskan untuk tetap berada di sana bersama dokter Kang di hari keempat ledakan pembangkit listrik evakuasi pun akhirnya dihentikan sebagai gantinya setiap hari di jam bertepatan dengan ledakan itu terjadi sirine akan dibunyikan di hari yang sama alat komunikasi yang sempat berhenti akhirnya kembali pulih semua yang ada di sana pun segera mengabari keluarga karena tugas mereka mereka sudah mulai berkurang kini saatnya untuk bersantai terlihat dua kapten yang sedang sibuk dengan tumpukan berkas yang harus mereka tanda tangani selama kemudian Myung Jo datang untuk berbicara dengan si Jin dan mengatakan jika ayahnya ingin berbicara dengan menantu kesayangannya Myung Jo tak tahu jika saat itu Dayong juga berada di sana mendengar kalimat ini membuat Dayong salah paham dan sedikit jemburu si Jin yang tak mau terlibat dengan urusan keduanya pun segera menjauh dari sana di lain tempat terlihat para dokter memperbaiki pengeras suara setelah alat itu berhasil diperbaiki dokter Kang segera memutar musik klasik agar membuat pasien merasa lebih bahagia namun setelah musik klasik itu habis rekaman suara dokter Kang beberapa waktu lalu terputar secara otomatis yang mana rekaman itu berisi curahan hatinya mengenai perasaannya pada si Jin dokter Kang panik mendengar suara rekaman itu dan berusaha menghentikannya setibanya di sana rupanya si Jin sudah lebih dulu tiba di tempat tersebut yang membuat dokter Kang semakin malu ia berkata seharusnya si Jin menutup telinga saat mendengar rekaman suara itu si Jin menjawab seharusnya dokter Kang mengakui perasaannya secara langsung bukan malah mengakui saat mereka berada di situasi genting mendengar perkataan si Jin dokter Kang buru-buru pergi dari sana sejak kejadian ini dokter Kang menjadi bahan omongan pasukan lain beberapa di antaranya mengaku jika sebenarnya mereka tak suka dengan dokter Kang pada saat sedang rapat dokter lain pun juga malah mengejeknya dan tak fokus dengan pembahasan mereka untuk menutupi rasa malunya sejak saat itu dokter Kang berusaha menghindari si Jin tapi sayangnya ia gagal karena si Jin sudah tahu apa yang sedang dokter Kang rencanakan si Jin kemudian mengajak dokter Kang keluar dan berkeliling desa awalnya dokter Kang menolak dan mengatakan jika ia sedang sibuk namun si Jin terus memaksanya hingga akhirnya dokter Kang setuju keduanya pergi mengelilingi desa dengan menggunakan mobil jeep namun di saat perjalanan keduanya tak sengaja melewati ranjau yang membuat ban mobil mereka pecah akibat ledakan itu si Jin yakin jika di sekitar sana masih banyak ranjau yang lain ia pun mencoba mencari jejak ranjau dan kemudian memberi tanda agar tidak ada korban lainnya setelahnya keduanya pun pulang dengan menumpang kendaraan penduduk setempat di perjalanan dokter Kang berterima kasih karena si Jin telah menyelamatkan nyawanya si Jin menjawab jika ia merasa aman saat dokter Kang ada di dekatnya mendengar hal itu dokter Kang berjanji akan hidup lebih baik lagi si Jin yang cemburuan meminta agar dokter Kang tidak bahagia dengan pria lain si Jin bertanya apakah dokter Kang ada di daftar nama penumpang yang bisa membuat keduanya berpisah dokter Kang saat itu menjawab karena namanya tak ada di daftar tersebut sehingga keduanya bisa menghabiskan waktu lebih lama untuk bersama dokter Kang akhirnya mengakui perasanya pada si Jin mendengar hal ini si Jin refleks mencium gadis itu di lain tempat terlihat manajer Jin yang sudah berhasil mendapatkan berangkas berisi berlian yang selama ini diincar oleh David Argus namun saat itu ia berkata jika kunci berangkas telah rusak akibat ledakan yang terjadi padahal sebelumnya manajer Jin telah mengeluarkan berlian dari dalam berangkas dengan merusak kunci berangkas tersebut setelahnya ia pun menyembunyikan berlian dengan cara menelannya kesokan kesokan harinya manajer Jin memaksa untuk naik mobil yang membawa pekerja medis melintasi perbatasan padahal sebelumnya mereka sudah mengatakan tidak ada kursi kosong untuknya akhirnya dokter Song harus merelakan kursi dan tetap berada di sana setelah manajer Jin meninggalkan tempat itu Argus baru sadar jika manajer Jin telah menipunya akhirnya Argus segera mengerahkan pasukan untuk pergi menyusulnya ke bandara kali ini ia mencari jalan lain dengan bersembunyi di sebuah hotel kecil setelah mengeluarkan sebagian berlian dari perutnya manajer Jin mencoba untuk membuat pasport palsu namun sayangnya petugas imigrasi curiga dengan identitasnya yang membuat manajer Jin tak bisa keluar dari negara tersebut kembali ke barak militer saat itu terlihat jenderal atau ayah dari Myung Ju datang ke sana untuk mengecek perkembangan setelahnya ia pun memanggil si Jin Myung Ju dan Dayong untuk datang menghadapnya jenderal Yun tak banyak bicara pada dokter Kang ia memuji kinerja dokter tersebut dan berharap suatu saat nanti mereka bisa bertemu kembali tak lama kemudian dokter Kang pun segera pergi dari tempat itu setelah dokter Kang pergi dari ruangan jenderal bertanya urusan pribadi pada mereka mulai dari Yeo Si Jin dengan menanyakan apakah benar si Jin tidak menyukai Myung Ju si Jin menjawab jika selama tujuh tahun mengenal gadis itu baginya Myung Ju hanyalah sepatah serkan kerja pertanyaan pun kembali dilanjutkan pada Dayong mengenai perasaannya setelah melihat Myung Ju namun Myung Ju menjawab jika ia semakin mencintai pria itu ia meminta agar sang ayah tidak melibatkan Dayong mengenai urusan pribadi keduanya disini tiba-tiba Dayong yang tadinya cuek akhirnya berterus terang jika ia menyukai Myung Ju ia pun bersikeras untuk mempertahankan hubungan keduanya melihat hubungan putrinya dan Dayong yang sudah tak bisa dipisahkan jenderal meminta putrinya agar segera keluar dan ingin berbicara langsung dengan Dayong setelah Myung Ju keluar dari tempat itu tanpa basa-basi jenderal Yon mengatakan jika dengan terpaksa merestui hubungan keduanya dan telah mempertimbangkan jika keduanya pasti akan menikah ia merestui hubungan putrinya dengan satu syarat yakni Dayong harus keluar dari anggota militer dan bekerja pada perusahaan Ibu Myung Ju Dayong harus memberikan keputusan setelah tugasnya dari luar negeri selesai dan kembali ke Korea Selatan sementara di tempat berbeda dokter Kang menunjukkan sikap juga ia cemburu atas hubungan si Jin dan Myung Ju dokter Kang bertanya mengapa si Jin tidak menyukai Myung Ju padahal ia adalah gadis yang cantik tanpa menjawab pertanyaan tersebut tiba-tiba si Jin mencium dokter Kang yang membuat dokter Kang tersipu malu beberapa saat kemudian si Jin pergi ke sebuah toko kecil di desa itu di saat yang bersamaan ia melihat pemilik toko memergoki anak yang sedang mencuri obat di toko miliknya rupanya si anak ini sedang menderita penyakit menular sebelum ia menularkan penyakit itu dokter Kang meminta agar anak itu segera membawa mereka ke rumahnya rupanya anak tersebut tinggal di sebuah perkampungan kumuh yang bernama desa berhantu setibanya di sana si Jinno minta rekannya untuk melacak tempat tersebut namun ternyata desa itu tak ada di map yang membuat mereka merasa adanya kejanggalan ia bertanya pada mereka sejak kapan mereka mengalami penyakit tersebut ada salah satu remaja bernama Fatimah yang menjawab jika mereka tak akan diberi makan selama tiga hari jika ketahuan berbicara dengan orang asing dokter Kang meminta Fatimah untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi karena jika tidak 70% anak-anak di sana akan meninggal Fatimah menjawab jika ini lebih baik dibandingkan mereka tetap hidup karena anak laki-laki di sana akan dijadikan sebagai mafia sementara yang perempuan akan dijual pada laki-laki hidung belang sebelum menyetuji permintaan Fatimah Argus yang menjadi ketua mafia setempat datang ke sana untuk memeriksa keadaan saat melihat kedatangan Argus anak itu pun langsung lari ketakutan dokter Kang yang tak tahu apa-apa segera menemui Argus dan meminta izin untuk membawa mereka ke posko demi mendapatkan perawatan tak lama kemudian si Jin datang untuk melindunginya di saat yang bersamaan tanpa diduga Fatimah menembak Argus dari belakang hingga terjadi kegaduhan Argus segera meminta dokter Kang untuk mengobatinya namun disini dokter Kang menolak karena merasa ketakutan Fatimah juga memohon agar mereka membiarkan Argus mati begitu saja Argus terus memaksa dokter Kang dan menyinggung soal sumpah profesi tak punya pilihan lain si Jin segera meminta dokter Kang untuk mengambil peluru di tubuh pria tersebut Argus dan anak buahnya segera pergi dari tempat itu namun Argus berjanji jika suatu saat nanti mereka pasti akan bertemu seolah memberikan ancaman pada mereka tak lama setelahnya pasukan yang lain datang untuk mengangkut anak-anak yang sedang sakit agar dibawa ke posko setibanya di posko terlihat Fatimah sangat merah pada dokter Kang karena telah membantu David ia merasa keputusan mereka membantu David Argus adalah keputusan yang salah Argus Argus adalah seorang mantan tentara Amerika Serikat yang saat ini beralih profesi sebagai pedagang senjata ilegal ia menyediakan senjata ilegal pada para pemberontak negara yang ingin menjadikan tak baik sebagai negara pro Amerika Serikat si Jin meminta mereka agar tidak berurusan dengan Argus serta anak buahnya sementara itu di lain tempat setelah mendapatkan laporan dari si Jin Daeyong dan Myongju pergi ke desa berhantu untuk memeriksa keadaan anak-anak yang ditinggalkan namun setibanya di sana mereka melihat desa tersebut telah kosong dan tidak ada yang tersisa keduanya pun kembali ke markas dan memberitahu si Jin soal hal ini atas perintahnya si Jin meminta Daeyong untuk tidak berurusan lagi dengan Argus siang harinya terlihat para pasukan dan dokter sedang beristirahat di saat itu mereka juga kedatangan paket dari keluarga dan teman dokter Kang melihat ada paket dari seorang wanita untuk Daeyong segera memintanya untuk mengambil paket tersebut namun entah mengapa saat mendengar nama wanita itu tiba-tiba Daeyong dan si Jin terlihat sangat panik disaat yang bersamaan Myongju mendengar wanita lain mengirim paket untuknya segera datang menemui dokter Kang dan membuka paket tersebut rupanya paket itu berisi foto si Jin dan Daeyong yang sedang bersama dua orang wanita awalnya keduanya berbohong dan berkata jika wanita tersebut adalah sepupu Daeyong tak lama kemudian keduanya mengaku jika mereka sempat melakukan kencan butah dengan orang asing yang ada di foto tersebut disini keduanya pun harus menghadapi kecemburuan dari pasangan masing-masing saat dokter Kang meminta kejelasan si Jin tiba-tiba ia menerima telpon dari istri dokter Ji Ho karena dokter tersebut tidak kunjung menelponnya rupanya saat itu dokter Ji Ho masih merasa bersalah dengan terus mendekati Min Jai ia mengaku jika saat itu rasa takutnya lebih besar dibandingkan rasa tanggung jawabnya sebagai seorang dokter mendengar penjelasan ini Min Jai kembali memarahinya dan membuat Ji Ho segera pergi mengasingkan diri saat sedang menangis di sisi reruntuhan bangunan tiba-tiba seorang anak tak baik mengulurkan tangan dan menenangkan pria itu sebelum menemukan dokter Ji Ho dokter Kang mendapat laporan dari tempat penyimpanan jika persediaan obat mereka berupa narkotika dicuri oleh seseorang rupanya orang yang mencuri obatan tersebut adalah Fatima dan berencana menjualnya pada seorang mafia dokter Kang dan si Jin merasa Fatima sedang dalam bahaya keduanya pun segera menemui seseorang wanita di tempat hiburan wanita ini segera memberitahu dimanakah mereka biasanya menjual narkoboy setibanya disana mereka pun menemukan Fatima yang sedang dalam bahaya disini si Jin menyusun sebuah strategi ia meminta agar dokter Kang membawa Fatima keluar dan segera masuk ke dalam mobil saat ia melawan orang tersebut tak lama kemudian ia dan Fatima keluar dari sana dan masuk ke dalam sebuah mobil dokter Kang segera melaju dengan kecepatan tinggi meninggalkan tempat tersebut keesokan harinya si Jin dan Dayong mendapat kabar jika manajer Jin ditangkap dan gagal kembali ke Korea karena kedapatan menggunakan paspor palsu mereka mengira jika seseorang memang sengaja meminta kepolisian untuk menangkap orang tersebut di saat yang bersamaan Min Jae mengatakan bisa jadi manajer Jin ditangkap karena berlian yang ia sembunyikan beberapa waktu yang lalu sebelum terjadi ledakan Min Jae melihat manajer Jin memasukkan berlian ke dalam perangkas dan menyembunyikannya di bawah lantai mendengar ucapan Min Jae membuat si Jin berfirasat buruk dan segera mencari keberadaan orang tersebut rupanya saat itu David sudah menemukan manajer Jin dan memaksanya untuk memberikan berlian itu namun karena manajer Jin tidak kunjung menunjukkan berlian itu mereka pun memutuskan untuk memeriksa isi perutnya si Jin dan timnya sudah tiba di sana yang membuat mereka meninggalkan TKP di sana manajer Jin batuk-batuk dan mengira jika pria itu sedang berpura-pura tak lama kemudian tiba-tiba mulutnya mengeluarkan darah yang membuat dokter Kang memeriksanya awalnya dokter Kang mengira berlian itu menyebabkan perdarahan dan memutuskan untuk melakukan operasi namun saat operasi dilakukan mereka menemukan adanya sesuatu yang janggal di dalam tubuh manajer Jin terdapat kelenjar getah bening dokter Kang yang merasa batuk yang dialami manajer Jin karena virus influenza tipe M virus itu ternyata lebih berbahaya dari flu biasa dan lebih ringan dari virus Ebola Myung Ju segera meminta petugas medis untuk menjauhkan tangan mereka dari pasien dan meminta mereka untuk segera keluar dari ruangan sementara ia dan dokter Kang akan menyelesaikan operasi dan karantina agar tidak menginfeksi yang lain setelah operasi selesai dilakukan si Jin dan Dayong membawa sampel darah ke laborat untuk memeriksakan jenis virus apa yang berada di tubuh manajer Jin dan benar saja saat itu manajer Jin terinfeksi virus M tipe 3 atau yang biasa disebut virus Ebola selain manajer Jin virus tersebut rupanya sudah menginfeksi salah satu di antara dua dokter yang bertugas mereka yang panik mendengar pernyataan ini segera berlari menghiraukan aturan karantina setibanya di sana Dayong yang khawatir dengan Myung Ju pun segera memeluk asinya yang membuat Myung Ju bertanya-tanya apakah orang yang terinfeksi virus tersebut adalah dirinya sebelumnya dokter Kang bertanya apakah Myung Ju takut jika benar-benar terinfeksi virus M3 seperti yang terjadi pada manajer Jin Myung Ju menjawab satu-satunya yang ia takutkan sekarang adalah berpisah dengan Dayong baru saja membicarakan Dayong pria ini muncul dan segera memeluk kekasihnya itu melihat kedatangan Dayong yang masuk secara tiba-tiba dokter Kang segera memerintahkan keduanya untuk keluar dan mengisolasi diri di tempat berbeda selain Myung Ju dokter Song juga terlihat sedang tak sehat dan dikhawatirkan mengidap penyakit yang sama Dayong diminta untuk mengisolasi diri di sebuah ruangan dan tidak boleh bertemu dengan orang lain yang membuatnya merasa posan tak lama kemudian si Jin datang ke sana dan membawakan HT agar Dayong dan Myung Ju bisa mengobrol dari pembicaraan keduanya terlihat jika Myung Ju sangat takut karena kemungkinan selamat dari virus ini hanya 50% saja begitu juga dengan Dayong yang merasa khawatir bahkan sampai menangis melihat kekasihnya melawan virus tersebut takut virus ini akan tersebar kemana-mana dokter Kang meminta Daniel untuk segera membawa vaksin dalam waktu singkat Daniel berjanji akan membawa vaksin yang dibutuhkan sementara itu di lain tempat perawat H diminta untuk memastikan apakah anak-anak dari desa berhantu terinfeksi virus M3 pada saat melakukan pemeriksaan tiba-tiba listrik padam yang membuat seluruh mesin berhenti bekerja kejadian ini bukan hanya membuat suasana menjadi gelap namun menghentikan semua mesin kesehatan akibatnya mesin pompa penapasan manajer Jin berhenti yang membuatnya tak bisa bernafas dan mengalami kejang-kejang dokter Jiho yang panik melihat kejadian itu segera masuk ke dalam dan menghentikan pria tersebut tanpa diduga manajer Jin justru menggigitnya yang membuat potensi untuk terinfeksi jauh lebih besar setelah manajer Jin berhenti kejang dokter Lee juga diminta untuk mengisolasi diri agar tidak menjangkit yang lain kemudian 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 terakhir setelah suasana menjadi lebih baik hasil pemeriksaan Daoyong dokter Song dan dokter Jiho akhirnya keluar ketika orang ini dinyatakan bebas dari virus M3 sementara di ruangan lain terlihat kondisi Myung Jo yang semakin memprihatinkan virus M3 terus menggerogoti kesehatan tubuhnya dan membuat kesehatannya semakin memburuk Karena Jenderal Takunjung menelpon, Myung Cho akhirnya memberanikan diri untuk menelpon ayahnya. Sebelumnya ayahnya sudah mengaku jika ia sudah mengetahui putrinya terjangkit virus tersebut. Namun sebagai atasan, ia tak bisa berbuat apa-apa, apalagi membuat perintah hanya karena urusan pribadi. Mendengar hal tersebut, Myung Cho membuat dua permintaan kepada ayahnya, memaafkan kesalahan putrinya dan meminta agar Dayong tidak keluar dari militer. Tak lama setelah itu, seorang kapten menelpon si Jin dan memintanya untuk segera datang ke kantin karena ada bahaya yang mengancam. Si Jin yang panik segera datang ke tempat itu dan melihat Argus serta anak buahnya datang untuk membuat keributan. Awalnya Argus mengatakan tujuannya ke sana adalah untuk bertemu dengan manajer Jin, namun si Jin tak mengizinkannya untuk bertemu dengan pria itu. Si Jin mengusir Argus dan menghitung mundur, lalu memintanya segera pergi. Namun tiba-tiba, Argus meraih sesuatu dari saku bajunya. Mereka mengira Argus akan menyerang dan segera menodongkan senjata. Rupanya saat itu Argus mengeluarkan dua botol hemoglobin dan memberikan obat tersebut pada dokter Kang. Setelah mendapatkan telpon dari ayahnya, tiba-tiba suhu tubuh Myung Cho meningkat secara drastis dan membuat dirinya tak sadarkan diri. Saat itu mereka sadar jika vaksin yang diputuhkan tidak kunjung datang. Si Jin yang mulai merasa khawatir segera menelpon Daniel dan menanyakan apa yang terjadi. Rupanya di malam itu, mobil yang mengangkut vaksin tersebut dirampok oleh anak buah Argus. Argus meminta si Jin untuk segera datang menemuinya dan mengambil vaksin itu. Pada saat pasukan menuju lokasi yang ditentukan, dokter sibuk menurunkan suhu tubuh Myung Cho dengan cara memandikannya menggunakan air es. Setelah cukup lama merendam Myung Cho di air es tersebut, barulah suhu tubuhnya mulai turun. Setibanya di lokasi perampokan, anak buah Argus turun dan meminta agar si Jin memberikan berlian yang sempat dicuri oleh manajer Jin. Tanpa berlama-lama, si Jin memberikan berlian tersebut dan si anak buah Argus segera memberikan kunci mobil vaksin pada mereka. Si Jin dan pasukannya segera melakukan penyerangan kepada mereka hingga babak belur. Di waktu yang bersamaan terlihat sekelompok orang yang mengaku sebagai polisi setempat untuk datang menangkap Fatima karena telah melakukan jual beli narkoboy. Dokter Kang yang merasa bertanggung jawab pada Fatima diminta untuk ikut bersama sebagai wali. Saat si Jin tiba di sana, ia baru menyadari dokter Kang sudah tidak ada di tempat. Kemudian ada seorang mengatakan jika dokter Kang dan Fatima dibawa ke kantor polisi. Tanpa pikir panjang, si Jin segera melaju mengejar orang-orang tersebut. Di perjalanan, ia melihat Fatima di tengah jalan dengan kondisi tangan diikat dan mulut ditutup. Saat mendekati gadis tersebut, tiba-tiba seseorang menembak kakinya. Tak lama kemudian, Argus dan anak buahnya pun keluar dari persembunyian sembari membawa dokter Kang yang mereka jadikan sebagai Sandra. Tak ingin terjadi sesuatu yang buruk pada dokter Kang, si Jin segera menurunkan senjatanya. Argus mendekati mereka dan mengatakan tujuannya, jika si Jin ingin menyelamatkan dokter Kang, ia harus membawa mereka keluar dari negara tersebut malam nanti. Ini akan menjadi permintaan terakhir Argus pada mereka. Mengetahui dokter Kang yang sedang ketakutan dan menangis, ia meminta agar dokter Kang tetap tenang karena ia akan datang menyelamatkannya. Setelahnya, si Jin kembali ke markas dan menceritakan apa yang terjadi pada Let Call Byung So. Mendengar hal ini, Byung So langsung marah dan meminta mereka untuk tidak ikut campur dalam urusan Argus. Jika tidak, hal ini akan sangat membahayakan hubungan bilateral kedua negara tersebut. Namun si Jin yang tetap dalam pendirian untuk menyelamatkan dokter Kang, seolah tidak peduli dengan hal itu. Ia segera pergi dari sana dan akan menjalankan sebuah misi bernama One Man. Helikopter ini akan membawa Argus dan anak buahnya keluar dari negara itu. Sementara di lain tempat, terlihat Argus mencoba untuk menakut-nakuti dokter Kang. Ia meminta agar dokter Kang tidak berhubungan dengan si Jin atau yang mereka panggil sebagai Big Boss. Karena Big Boss ini dikenal sebagai orang yang cerdas, lucu, dan misterius. Di kem militer terlihat Dayong yang mulai curiga karena tidak melihat si Jin sedari tadi. Seorang petugas mengatakan jika saat ini dokter Kang berada di kantor polisi, Dayong juga tersadar sesuatu yang buruk sedang terjadi dan memutuskan untuk segera menyusul sahabatnya itu. Dayong mengerahkan tim Alpa tanpa sepengetahuan Let Call. Jika Let Call tahu, pastinya dia akan menghalangi mereka untuk melakukan hal tersebut. Sebelum pergi menyusul si Jin, Dayong menemui Myung Cho dan menceritakan apa yang sedang terjadi. Saat ini mereka akan melakukan misi berbahaya dan kemungkinan besar tak akan kembali. Oleh sebab itu, Dayong pun memberikan name tag-nya pada Myung Cho dan memintanya untuk menjaga benda tersebut sampai mereka kembali. Saat itu terlihat Dayong juga seolah melakukan salam perpisahan pada kekasihnya. Singkat cerita, si Jin akhirnya sampai di markas Argus dan anak buahnya terlihat memantau kedatangan si Jin. Namun berkat kemahirannya, si Jin berhasil masuk ke dalam tanpa diketahui oleh siapapun. Saat itu si Jin terlihat mengendap-endap dari suatu ruangan ke ruangan lain. Tanpa diduga, ia menemukan anak desa berhantu yang sempat hilang dari desa. Ketika ingin pergi dari ruangan lainnya, tiba-tiba anak buah Argus datang dan menahan seorang anak laki-laki. Si Jin yang tak ingin anak itu terluka, kembali mengangkat tangannya. Namun tak lama kemudian, Dayong dan pasukan Alpa berhasil menyusul dan muncul secara tiba-tiba menembak pria tersebut. Setelahnya mereka pun berpencar untuk mencari dokter Kang dan menyelamatkan anak-anak yang disekap. Terlihat dokter Kang berada di ruangan lain bersama Argus. Argus sendiri terlihat berusaha membuka suap perangkas berisi uang. Kini ia mendapatkan semua yang diinginkan, mulai dari berlian sampai uang hasil penjualan senjata ilegal. Malam itu ia berusaha segera pergi dari sana. Melihat si Jin yang belum menampakkan diri membuat Argus merasa. Si Jin mengingkari janji dan membawa dokter Kang dari tempat tersebut. Saat mereka mencoba kabur, akhirnya mereka pun bertemu dengan si Jin yang sudah menunggunya. Karena si Jin sudah menepati janji membawakan jalan keluar untuk mereka. Ia meminta agar Argus melepaskan dokter Kang. Namun Argus malah menolak dan meminta si Jin untuk membawa mereka masuk ke dalam helikopter. Si Jin yang sudah muak karena Argus mengingkari janjinya menodongkan senjata pada mereka. Tak lama kemudian, Argus menunjukkan jika saat itu ia memasang bom rakitan di tubuh dokter Kang yang akan meledak dalam beberapa menit. Si Jin bertanya pada Dayong bagaimana caranya melepaskan bom tersebut agar ia bisa menyelamatkan dokter Kang. Dayong berkata jika bom itu terdapat sambungan wireless yang tersambung dengan remote control. Tanpa berlama-lama, si Jin menembak sambungan wireless yang berada di bahu dokter Kang hingga membuat bahu dokter itu terluka. Seorang prajurit mencoba melepaskan rompi berisi bom dari tubuh dokter Kang. Namun sayangnya, ia tak bisa menaklukkan bom tersebut. Tanpa pikir panjang, si Jin segera melemparkan bom keluar yang mengakibatkan ledakan yang begitu kuat. Tak lama setelah itu, Argus pun kembali menyerang mereka. Si Jin yang sudah tak tahan dengan Argus melakukan serangan balik. Ia menembak pria itu berkali-kali hingga Argus tewas di tempat. Di saat yang bersamaan, si Jin menutup mata dokter Kang dan memintanya menganggap kejadian itu sebagai mimpi buruk. Setelah berhasil menghabisi Argus dan menyelamatkan dokter Kang, mereka pun pergi dari sana. Rupanya kejadian ini diketahui oleh para petinggi negara. Sebagian dari mereka menganggap tindakan si Jin adalah sesuatu yang berbahaya. Si Jin bersedia bertanggung jawab atas misi mereka. Ia pun meminta maaf dan siap dicopot dari jabatan jika memang hal tersebut diperlukan. Namun setelah mendengar Sandra selamat dan tak ada pasukan yang terluka, Jenderal malah meminta mereka untuk diberi penghargaan. Setibanya di barak, Dayong segera menemui Myung Chu dan memastikan jika dirinya baik-baik saja. Myung Chu yang sempat khawatir dengan kekasihnya itu akhirnya merasa lebih lega. Karena mereka pulang dengan selamat. Berbeda dengan Dayong, si Jin malah terlihat sangat bersedih dan trauma dengan kejadian ini. Dokter Kang yang melihat si Jin bersedih mencoba untuk menutup matanya dan memintanya menganggap kejadian itu sebagai mimpi buruk. Kesokan harinya dokter Kang yang kepikiran dengan perkataan, aku semalam mencoba mendatangi si Jin. Ia bertanya kebohongan apakah yang saat ini si Jin sembunyikan darinya. Dokter Kang berterus terang juga selama ini si Jin selalu saja membohonginya. Ia merasa ragu apakah si Jin adalah orang yang tepat untuk dijadikan pacar. Mendengar hal tersebut, si Jin balik bertanya apakah dokter Kang ingin putus darinya. Dokter Kang hanya mengatakan jika ia hanya ingin mengetahui apakah ada yang si Jin sembunyikan. Sejak saat itu dokter Kang mulai berpikir apa yang selama ini si Jin rasakan. Secara perlahan ia pun mulai memahami keadaan si Jin. Keesokan harinya ia dan si Jin kembali berbaikan. Di hari yang sama keadaan para pasien juga mulai pulih. Manager Jin berhasil melawan virus yang menggerogoti tubuhnya. Begitu juga dengan Myung Ju. Saat itu Min Jae mendengar dokter Ji Ho yang dikhawatirkan terkena virus berbahaya. Ia yang sudah memaafkan dokter tersebut mencoba menemuinya dan menanyakan keadaan Ji Ho. Setelah Min Jae memaafkan kesalahannya, dokter Ji Ho kembali seperti semula. Di waktu yang bersamaan, jadwal pemulangan para relawan medis akhirnya tiba juga. Seluruh relawan akan segera dipulangkan ke Korea Selatan secepat mungkin. Sebelum berpisah, si Jin dan Dayong mengajak pacar mereka melakukan double date sederhana di barak. Keduanya mencoba untuk memasak makanan spesial untuk kekasihnya itu. Namun pada saat sedang makan, dokter Kang dan Myung Ju malah bertengkar gara-gara pacar halu mereka, yaitu seorang idola bernama Min Yong Gi. Sebelum meninggalkan kem militer, dokter Kang dan si Jin menitipkan Fatima pada Valentine dan memintanya sebagai wali Fatima. Sementara biaya pendidikan Fatima akan ditanggung oleh dokter Kang. Mereka tak bisa membawa Fatima pergi dari sana karena negara mereka yang berada dalam konflik. Besokan harinya, tepatnya jam 11 pagi, semua petugas medis yang akan dipulangkan berkumpul di kem militer untuk memberikan penghormatan terakhir pada para korban. Setelah beberapa lama di sana, penangan buruk yang menipa mereka tak hilang begitu saja. Mereka menaiki mobil yang akan melewati perbatasan dan pulang ke Korea menggunakan helikopter. Setibanya di Korea, mereka kembali bekerja seperti sedia kalah, namun mereka merasa seperti karyawan baru di tempat tersebut. Setelah memasuki rumah sakit, rupanya petugas medis yang lain sudah menunggu dan menyambut kedatangan sukarelawan. Pres Dirhan sebagai kepala rumah sakit yang masih mencintai dokter Kang segera mendekatinya dan memberikan bunga padanya. Di saat yang bersamaan, dokter Kang yang makin tak suka pada pria itu memutuskan untuk keluar dari rumah sakit. Pres Dirhan mencoba untuk mencegahnya, namun dokter Kang bersikeras dengan keputusannya itu. Tak lama kemudian, dokter Kang menemui Gibum untuk keperluan pengajuan kartu kredit. Namun saat itu, Gibum mengatakan jika dokter Kang tak bisa mengajukan kartu kredit jika tidak bekerja. Mendengar hal tersebut, dokter Kang segera menemui Pres Dirhan dan mencabut keputusannya. Ia rela ditempatkan di mana saja asalkan masih diberi kesempatan untuk bekerja di rumah sakit Haesung. Sementara itu ditabaik, terlihat si Jin yang meminta let call untuk memulangkan Myungju dan Daeyong. Awalnya, atasannya tidak setuju dengan permintaan si Jin. Namun si Jin yang ngancam akan melaporkan apa yang ia lakukan selama di sana. Si Jin kemudian menemui kedua sahabatnya untuk memberitahu kabar bahagia itu. Bukannya merasa senang, namun mereka malah heran dengan keputusan si Jin. Singkat cerita, Daeyong dan pasukan lainnya kembali ke Korea tanpa sepengetahuan dokter Kang. Seperti janjinya pada ayah Myungju, Daeyong akan berhenti dari pekerjaannya dengan mengisi formulir pengunduran diri dari militer. Beberapa hari setelahnya, keduanya dipanggil ke ruangan Jenderal. Jenderal menghargai keputusan Daeyong yang merelakan jabatan agar bisa bersama putrinya. Myungju pun bertanya apa yang sedang keduanya bicarakan. Jenderal pun menjawab jika mereka membahas mengenai dokumen pengunduran diri Daeyong. Sontak, Myungju pun dibuat kecewa dengan ayahnya karena tidak memenuhi permintaannya saat ia sedang sekarat beberapa waktu lalu. Daeyong menjawab jika apa yang ia lakukan adalah murni karena keinginannya. Ia ingin merasa pantas berdampingan dengan Myungju. Daeyong tak ingin Sang Jenderal merestui hubungan mereka hanya karena permintaan putrinya yang sedang sekarat. Ia meminta putus saja dari Daeyong karena tak mau Daeyong menderita karenanya. Setelah kejadian ini, Daeyong mengajak si Jin minum bir di sebuah gedai soju hingga mereka mabuk berat. Dokter Kang yang sudah mengetahui kepulangan mereka segera menemui keduanya dan memarahi mereka. Tak lama kemudian dokter Kang malah ikut minum bir yang membuatnya mabuk dan tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, si Jin mengantar dokter Kang kembali ke rumah. Setibanya di sana, keduanya malah ketahuan oleh ibu dokter Kang. Dari situlah ibu dokter Kang baru tahu jika putrinya rupanya sudah punya pacar yang sangat tampan. Kesokan harinya, keduanya kembali bertemu. Tapi tidak lama kemudian, si Jin mendapat panggilan dari atasan. Dokter Kang yang sudah memahami pekerjaan si Jin sudah siap jika si Jin harus meninggalkannya secara tiba-tiba. Rupanya saat itu tim Alfa ditugaskan ke Korea Utara untuk mengawal panglima militer melakukan rapat kerjasama hubungan bilateral. Setibanya di sana, si Jin kembali bertemu dengan petugas yang sempat bermasalah dengan mereka beberapa waktu lalu. Namun karena masalah mereka sudah selesai, terlihat keduanya saling memaafkan satu sama lain. Pertemuan pertama pejabat negara ini berjalan dengan lancar. Setelah keduanya meninggalkan tempat tersebut, kini giliran pengawal yang menikmati makan malam mereka. Pasukan itu pun kembali ke Korea Selatan dan bertemu dengan pasangan masing-masing. Malam itu terlihat keduanya melakukan double date di sebuah kafe. Dokter Kang bertanya pada Myung Jo sampai mana ia mengenal Dayong. Rupanya hubungan mereka sudah sangat kuat, sampai-sampai Myung Jo sendirilah yang mengatur kata sandi di ponsel Dayong. Kesokan harinya, pertemuan kedua pemimpin negara kembali dilakukan. Namun kali ini, kedua pemimpin negara itu akan bertemu di Korea Selatan. Sebelum memulai pekerjaan mereka, Dayong meminta agar pasukan beristirahat selama 5 menit. Tak lama kemudian, sesuatu yang tidak terduga kembali terjadi. Seorang perwira Korea Utara bernama Letnan An menerok pos masuk ke sana, yang membuat keduanya segera menodongkan senjata mereka. Mereka menembak Letnan An berkali-kali. Si Jin dan Dayong mencoba untuk melawan orang tersebut, namun naasnya si penyerang ini berhasil menembak si Jin dan Letnan An yang membuat mereka terluka dan tasarkan diri. Kembali ke rumah sakit, para dokter dihebohkan dengan berita penembakan ini. Dokter Kang yang sedang bertugas pun segera mendekati ambulan dan ingin membawa pasien untuk segera ditindak lanjuti. Namun setelah membuka pintu ambulan, ia sangat terkejut melihat korban adalah kekasihnya sendiri. Dokter Kang yang tidak bisa menahan rasa panik, ia pun terus menangis dan meminta gar si Jin untuk membuka matanya. Tak lama kemudian, tekanan darah si Jin kembali normal dan ia sadarkan diri. Rupanya saat itu, Letnan An sedang berada di lain ruangan dan menyandra dokter H. Ia tak segan menyakiti wanita itu jika mereka tidak membiarkannya pergi. Namun saat itu, si Jin segera datang dan menenangkannya. Ia meminta agar Letnan An tetap tenang dan para dokter tersebut akan mengobatinya. Karena si Jin sudah menjamin keselamatannya, akhirnya Letnan An percaya dengan apa yang akan mereka lakukan. Tanpa berlama-lama, dokter segera membawanya ke ruangan operasi dan mengambil peluru yang tertancap di tubuhnya. Saat memeriksa tubuh Letnan An, mereka menemukan bekas jahitan dan menduga Letnan An tersebut menyembunyikan sesuatu di dalam jahitan itu. Setelah operasi selesai, dokter Kang segera memberikan memori kartu tersebut pada Dayong dan memintanya untuk segera memeriksa isinya. Di parkiran, Kapten Dayong telah berhasil menangkap para penembak. Rupanya mereka adalah orang asing yang menggunakan identitas palsu. Atasannya pun bertanya siapakah Letnan An sebenarnya. Dayong menjawab jika Letnan An adalah petugas VVIP yang akan bertugas di sesi kedua nanti. Namun sayangnya, ia justru diserang oleh orang-orang tersebut. Setelah operasi selesai, Letnan An dipindahkan ke ruangan yang sama dengan Kapten Si Jin. Di ruangan ini, Si Jin diminta untuk menginterogasi Letnan An mengapa ia bisa datang ke sana. Namun karena masih banyak orang, Letnan An sama sekali tak mau buka mulut. Tak lama kemudian, dua petugas lain pun keluar dan memantau. Para petugas rupanya telah menyadap ruangan itu agar semua pembicaraan keduanya terdengar. Dokter Kang masuk ke sana dan memarahi keduanya. Ia juga menyinggung mengenai aksi Si Jin ditabaik yang membuat posisinya kian terpojok. Akhirnya Si Jin memberitahu dokter Kang jika ruangan itu disadap sehingga ia tak bisa mengatakan hal-hal yang aneh. Bukan hanya sampai di situ saja, ia juga meminta dokter Kang memindahkan mereka selama 10 menit ke ruangan lain agar bisa bertanya pada Letnan An. Tanpa berlama-lama, dokter Kang segera memindahkan keduanya ke ruangan yang dimaksud. Di ruangan ini, Si Jin bertanya apa yang membuatnya datang ke sana. Letnan An menceritakan apa yang terjadi. Saat ini, pasukan terhebat mereka disewa oleh beberapa gangster seperti Yakuza untuk dijadikan sebagai penembak Jitu dengan bahayaran yang tinggi. Sehingga tugas mereka adalah untuk menangkap para pengkhianat. Setelah melakukan pencarian cukup panjang, Letnan An akhirnya menemukan dalang dibalik semua ini. Dan memori kartu yang ia bawa berisi data-data pengkhianat negara tersebut. Si Jin tahu siapakah orang itu dan meminta An untuk memberitahu sandi memori kartu tersebut. Namun saat itu, Letnan An tidak mau memberitahu siapa orang yang dimaksud. Ia malah menelan kartu memori tersebut sehingga tidak ada yang bisa mengambilnya. Setelah mendengar penjelasan ini, mereka pun kembali ke ruangan sebelumnya. Namun Letnan An mencoba melarikan diri dengan cara kabur dari jendela. Si Jin yang sudah tahu rencana ini segera mengejarnya. Letnan An pada akhirnya menjelaskan apa yang terjadi. Ternyata yang menjadi pengkhianat negaranya sendiri adalah Komandan Choi. Sebagai pemimpin militer Korea Utara, Choi juga membalikkan fakta. Seolah Letnan An lah yang melakukan pengkhianatan. Oleh sebab itu, ia pun meminta si Jin untuk membantunya melarikan diri dari sana. Tentu saja si Jin tak akan melakukannya begitu saja. Tapi ia mencoba membantu Letnan An dengan caranya sendiri. Ia mencoba berpura-pura menangkap Letnan An kemudian memberikannya pada petugas. Beberapa saat kemudian, para petugas membawanya kembali menghadap Komandan Choi. Terlihat Komandan Choi meminta Letnan An agar memberikan memori kartu yang ia curi. Beberapa saat kemudian, ia meminta agar Letnan An mengatakan permintaan terakhirnya. Ia kemudian membuka jendela dan meminta penembak Jitu untuk menghabisi pria tersebut dari jarak jauh. Rupanya saat itu si Jin dan yang lainnya telah berhasil melempukan penembak Jitu sehingga bisa menggantikan posisinya. Komandan Choi yang mengira An sudah meninggal, segera menemui Komandan Militer Korea Selatan dan menunjukkan ketidakpedulian soal perpisahan wilayah kedua negara. Komandan Choi yang merasa sudah menang, buru-buru meninggalkan tempat tersebut. Ia menunjukkan banyak transaksi yang dilakukan Komandan Choi karena telah mengkhianati negaranya. Di saat yang bersamaan, beberapa petugas datang untuk membawa Choi dan Letnan An dipulangkan ke negara mereka. Choi yang baru tahu jika An masih hidup sangat terkejut dengan kenyataan ini. Nantinya di Korea Utara, keduanya akan menerima hukuman karena telah dianggap mengkhianati pemerintah. Setelah membantu Letnan An, si Jin yang sempat kabur dari ruangan kembali ke sana dan berbicara dengan Dayong. Mereka yang tahu dokter Kang akan datang ke sana berpura-pura tidak terjadi sesuatu. Namun saat dokter Kang mencoba keluar, si Jin kembali bangkit dari tempat duduknya. Dokter Kang yang tahu keduanya berbohong kembali ke dalam dan memergoki hal tersebut. Dokter Kang dan Myung Jo kembali bertemu di lobi rumah sakit. Tujuan Myung Jo datang ke sana adalah untuk menjenguk si Jin. Tapi melihat Dayong juga berada di sana, membuat keduanya terdiam satu sama lain. Setelah Myung Jo pergi, Dayong pun akhirnya menceritakan apa yang terjadi jika ia memutuskan keluar dari militer agar bisa bersama Myung Jo. Namun Myung Jo justru salah paham kepadanya. Mendengar penjelasan ini, si Jin meminta agar Dayong segera mengejar Myung Jo dan meminta agar tidak membuatnya menunggu terlalu lama. Mendengar hal ini, Dayong segera melakukan perintah tersebut. Sementara itu pertemuan rahasia kedua pejabat negara diumumkan. Dari pertemuan ini, kedua belah pihak setuju untuk memperpanjang perdamaian selama lima tahun ke depan. Setelah mendengar berita itu, Dr. Kang kembali menemui si Jin di ruangannya. Mereka melakukan rencana yang sempat tertunda, yakni menonton film bersama. Tak lama kemudian keduanya tertidur lelap. Entah siapa yang tertidur lebih dulu, tapi yang pasti bagi keduanya, hari itu adalah hari yang panjang dan melelahkan. Setelah diizinkan pulang dari rumah sakit, Dr. Kang membawa kekasihnya keluar dari tempat itu menggunakan kursi roda. Karena si Jin masih menggodanya tentang rekaman suara pernyataan cinta, membuat Dr. Kang dibuat kesal, sehingga melepaskan kursi roda-nya begitu saja. Sementara di lain tempat, hubungan Dayong dan Myungju belum begitu akur. Saat itu, Dayong memperjelas status hubungan keduanya yang belum putus, namun sedang dalam proses mendapatkan Myungju. Myungju yakin Dayong tak akan pernah keluar dari militer, sehingga ia memutuskan jika dirinya saja yang mengundurkan diri dan hidup bersama Dayong tanpa restu dari ayahnya. Tentu saja hal itu ditentang oleh Dayong, karena karir Myungju akan segera melesat sebagai jenderal sesuai cita-citanya. Ia tak ingin hanya karena masalah cinta, Myungju melepaskan jabatannya begitu saja. Terlebih surat pengunduran Dayong sudah masuk ke kantor jenderalyon. Si Jin rupanya takut berjauhan dengan Dr. Kang. Malam itu, ia sengaja datang ke rumahnya membawakan beberapa minuman ringan. Saat itu, Dr. Kang menanyakan perial helikopter yang tiba-tiba datang menyelamatkan Dr. Kang. Ia yakin jika si Jin menggunakan kartu sakti dari Presiden Arab untuk hal tersebut. Mendengar omelan Dr. Kang yang terkesan materialistis membuat si Jin semakin gemas kepadanya. Di lain tempat, Gibom terlihat akan mengikuti ujian penyetaraan pendidikan. Para senior termasuk si Jin dan Dayong memberikan dukungan dan berharap Gibom bisa lulus. Beberapa saat kemudian, mereka mendapat perintah dadakan dari jenderal yang mengharuskannya pergi dalam sebuah misi selama tiga bulan. Karena belum menemukan pengganti Dayong, saat itu jenderal memberikan pilihan. Dayong bisa tetap mengundurkan diri saat itu juga atau menundanya. Tak hanya itu, Dayong diizinkan bergabung dalam tim Alpha untuk misi tersebut. Sebagai prajurit yang cinta negara, Dayong memutuskan untuk tetap berangkat. Saat itu jenderal berjanji akan membicarakan hubungan Dayong dengan Myung Ju jika misi telah selesai. Tak banyak persiapan yang Dayong lakukan, ia hanya meninggalkan nemteknya di depan pintu kamar Myung Ju. Kedatangan si Jin yang begitu tiba-tiba membuat dokter Kang yakin jika ada misi penting seperti yang sudah-sudah. Dokter Kang berusaha menahan tangis karena misi tersebut yang paling lama, sehingga membuat keduanya berpisah jarak dan waktu. Setelah memeluk erat dokter Kang, si Jin akhirnya pergi dan berjanji akan kembali dalam keadaan selamat. Dari hari ke hari dokter Kang dan si Jin selalu menjaga komunikasi dan melaporkan apa yang masing-masing kerjakan. Namun di hari menjelang kepulangannya, secara mengejutkan si Jin tak membalas pesan atau bahkan tidak membacanya. Berpindah pada negara yang tengah berkonflik, saat itu si Jin memberi perintah pada anak buahnya untuk segera kembali. Karena ia dan Dayong harus memastikan keadaan benar-benar sudah clear. Beberapa saat setelah helikopter meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba sebuah peluru tepat mengenai dada si Jin yang membuatnya tak berdaya. Sepertinya peluru tersebut mengenai organ vital. Tak diduga tempat tersebut dibom oleh musuh yang membuat anggota tim lainnya yakin. Jika senior dan komandanya tak bisa selamat, dilihat dari kobaran api yang begitu besar. Sementara itu di Korea, dokter Kang sempat mengobrol dengan Myung Ju yang sama-sama sedang harap-harap cemas menunggu kembalinya sang kekasih. Betapa hancurnya perasaan Jendral Yeon ketika mendapat laporan dari tim Alpha yang kembali. Namun melaporkan jika si Jin dan Dayong telah tewas dan belum bisa ditemukan jasadnya. Dengan berat hati, Jendral Yeon memberitahu ayah si Jin jika putranya gugur dalam bertugas. Myung Ju awalnya mengira jika bahwa hanya keliru dalam memberikan laporan. Namun saat mengkonfirmasi berita tersebut pada ayahnya, tubuh Myung Ju seakan kehilangan separuh nyawanya. Di lain tempat, dokter Kang juga mendapatkan sebuah surat wasiat dari si Jin sebelum ia berangkat. Air matanya tak berhenti menetek saat ia juga akan menemui Jendral Yeon untuk memastikan berita tersebut. Melihat Myung Ju terpuruk di depan kantor Angkatan Darat membuat dokter Kang yakin jika mereka kehilangan seseorang yang amat dicintai. Keesokan harinya, Letnan Myung Su mendatangi dokter Kang untuk memintanya menandatangani surat perjanjian agar ia merasakan apa yang diketahui tentang si Jin sampai ajal menjemputnya. Karena negara saat itu akan merasakan kematian si Jin sebagai bentuk kecelakaan. Beberapa bulan kemudian, dokter Kang dan Myung Ju akhirnya mulai bangkit dari keterpurukan. Ia berniat terbang ke Albania untuk memperingati hari kematian si Jin yang diceritakan gugur di negara tersebut. Sementara Myung Ju kembali ditugaskan ketah baik. Jendral Yeon meminta maaf jika selama ini ia melukai hati putrinya. Setibanya di negara tersebut, dokter Kang memulai dengan menganamnese setiap komunitas yang tidak pernah terpantau oleh tim medis. Karir Gibom merupanya semakin cemerlang. Sejak berhasil lolos ujian penyetaraan, ia menjadi komandan di kem militer Tai Baik. Melihat Myung Ju kembali ke sana, Gibom menyambutnya dan mengajaknya makan mie instan. Makanan yang sangat disukai oleh Dayong. Hari itu terjadi momen yang langka karena salju turun setelah tak muncul selama 100 tahun terakhir. Sementara dokter Kang terlihat datang ke sebuah gurun di mana adanya batu peringatan dua militer tentara. Secara mengejutkan, panggilan tiba-tiba muncul dari hatinya yang mengaku sebagai Big Boss. Awalnya dokter Kang menganggap jika ia sedang berhalusinasi. Namun setelah ia menoleh ke belakang, ternyata si Jin yang masih ada di hatinya benar-benar masih hidup meskipun tubuhnya semakin kurus. Sementara itu di lain tempat, Myung Ju berdoa apakah ada kebahagiaan yang akan menghampirinya di tengah dinginnya salju. Betapa terkejutnya ia saat melihat Dayong muncul di hadapannya dengan tangannya yang masih menggunakan gips. Myung Ju menangis bahagia karena Dayong ternyata selamat yang membuat hidupnya menjadi lebih berarti. Myung Ju kemudian membantu membersihkan wajah Dayong. Ia bertanya bagaimana Dayong dan si Jin selamat dari ledakan di kem musuh lima bulan yang lalu. Ternyata sebelum ledakan terjadi, keduanya diseret dan dijebloskan ke dalam penjara dan mengalami banyak penyiksaan. Namun beruntungnya keduanya diselamatkan oleh seseorang yang merasa berhutang budi pada si Jin. Dayong kemudian menyapa gibom yang sedang memberikan pengarahan pada anggota. Berpindah pada dokter Kang yang merawat luka di tubuh si Jin. Ia sempat meminta seseorang untuk memastikan apakah benar yang dialaminya bukan sekedar mimpi. Malam itu juga dokter Kang mendapat telpon dari teman-temannya di Korea. Melihat si Jin di sana dengan menyantap makanan membuat mereka sangat ketakutan karena mengira arwah si Jin ketayangan di hari peringatan kematiannya. Khawatir membuat mereka panik, dokter Kang memberitahu semuanya jika si Jin masih hidup dan saat ini bersamanya. Beberapa hari kemudian si Jin dan Dayong menghadap ke kantor anggota darat. Jendral Yun dan Letnan Byung Su sangat bahagia menyambut keduanya kembali ke kesatuan. Keduanya kemudian diminta menulis laporan selama disekap musuh. Si Jin menyerahkan tanggung jawab itu kepada Dayong karena ia ingin berkencan bersama dokter Kang. Keduanya lalu mendatangi kafe tempat dokter Kang pertama kali bertemu dengan si Jin. Dari perbincangan itu dokter Kang berjanji akan memberikan dukungan pada pekerjaan si Jin yang harus mempertaruhkan nyawa dan diputuhkan negara sewaktu-waktu. Tak disangka dokter Kang membawa batu dari dataran tabaik dan berharap bisa kembali lagi ke sana. Beberapa hari kemudian tim Alpha dikabarkan harus mengawal tamu VVIP yang akan datang ke sebuah acara angkatan darat. Ternyata tamu yang dibaksud adalah girl band Red Velvet yang sedang digandrungi banyak kaum pria. Acara tersebut ternyata disiarkan secara live streaming yang membuat dokter Kang dan Myung Ju kesal karena si Jin dan Dayong berada di barisan paling depan dan berjoget bersama. Sebagai balas dendam, sengaja dokter Kang mengaku belum memiliki pacar saat ia sedang menjadi pengisi acara stasiun TV Haesung. Saat itu Dayong membela diri jika video tersebut adalah hasil editan semata. Singkat cerita, si Jin mendapatkan kenaikan jabatan sebagai mayor sementara wajah cantik dokter Kang dikenal sebagai perwakilan rumah sakit Haesung yang membuat rumah sakit itu semakin maju. Lima bulan berlalu, akhirnya Myung Ju kembali ke Korea. Dayong merasa jika sudah waktunya untuk menghadap Jenderal Yeon demi membahas kelanjutan hubungannya dengan Myung Ju. Tanpa basa-basi, Myung Ju bahkan mengaku jika dirinya sudah hamil agar diizinkan menikah. Dayong meminta maaf karena tak bisa keluar dari militer karena pekerjaan itu sudah mendarah daging dengan dirinya. Ia berjanji akan mencari cara lain agar diakui oleh Jenderal Yeon. Di luar dugaan, Jenderal tersebut akhirnya merestui hubungan putrinya dengan Dayong. Myung Ju berencara memberitahu kabar baik ini pada dokter Kang, sekaligus menyerahkan surat titipan dari Fatima. Fatima mengabarkan jika ia sekarang mempelajari banyak hal berkat donasi yang diberikan dokter Kang. Asmara dokter Song dan perawat Ha akhirnya mulai terjalin. Saat perawat Ha melihat betapa dokter tersebut sangat menyayanginya. Ia bahkan masih menyimpan fotonya sejak keduanya masih kecil. Suatu hari, Daniel dan Yehua mengirim undangan pernikahan pada tim medis Haesung dan militer yang pernah bekerja di Taibaik. Acara pernikahan tersebut rupanya dilakukan di Kanada. Sebelum terbang ke Kanada, dokter Kang dan Si Jin menuju ke daratan di Taibaik untuk mengembalikan batu yang menjadi mitos di sana. Mengirakan bersenang-senang pada liburan tersebut, Namun ternyata setelah pernikahan Daniel dilakukan, mereka diebohkan dengan adanya bencana letusan gunung berapi yang menyebabkan darah tersebut berstatus siaga. Tanpa ragu, mereka mempersiapkan diri pada pekerjaan masing-masing melakukan hal kemanusiaan demi bangsa dan negara.